Setelah mendengar kata-kata Luan, tubuh Liu Jiuyang bergetar. Dia segera membungkuk dan berkata, Terima kasih, pahlawan muda Lu. Karena dia telah memutuskan untuk membantu Liu Jiuyang naik tahta, Luan tidak ragu-ragu lagi. Sebaliknya, dia bertanya, Saya tidak tahu tentang masalah keluarga kerajaan. Apakah Anda punya ide bagus? Liu Jiuyang merenung lama sebelum berkata, Di masa lalu, ada banyak pejabat tinggi yang menjadi pembantuku dan mendengarkan perintahku. Namun, karena Liu Jiuyang bisa duduk di atas tahta, itu berarti orang-orang itu telah menyerah. Atau telah ditangani. Saya khawatir akan sangat sulit untuk meminta bantuan mereka. Apalagi tentara kini sudah terkendali. Aku benar-benar tidak menyangka dia akan bertindak begitu tiba-tiba. Luan tidak berbicara. Dia hanya menunggu jawaban yang dia inginkan. Liu Jiuyang menatap Luan dan bertanya, Selama pemimpin sekte Tanah Suci tidak ada di sini, apakah mudah bagimu untuk membunuhnya? Luan mengangguk sedikit dan berkata, Itu tidak sulit. Liu Jiuyang berpikir keras lagi dan berkata, Hal yang paling merepotkan saat ini adalah meskipun kita bisa membunuhnya, lebih penting untuk naik tahta secara sah. Jika tidak, saya tidak akan diakui oleh Tanah Suci dan dunia. Banyak orang yang terus menyerang saya dengan kejahatan pemberontakan. Kecuali ada yang bisa bersaksi untuk saya bahwa Liu Jiuguang lah yang memberontak dan membunuh ayahnya untuk merebut tahta. Liu Jiuyang mengertakkan gigi dan berkata, Dengan cara ini, saya akan sah menjadi raja. Faktanya, masalah Liu Jiuyang tidak merepotkan. Selama dia membunuh saudaranya Liu Jiuguang dan menggunakan kekerasan dan kekuasaan untuk mengancam para pejabat, tidak akan sulit bagi mereka untuk mengubah perkataan mereka. Namun, alis Luan berkerut. Apakah kamu tidak punya keluarga? Luan bertanya dengan cemberut. Tubuh Liu Jiuguang gemetar saat mendengar ini. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan buru-buru menatap Luan. Dengan ekspresi panik, dia berkata, Istriku dan ketiga anakku masih di kota kerajaan. Melihat ekspresi panik Liu Jiuguang, kerutan didahil Luan semakin dalam. Bahkan dia tahu bahwa karena Liu Jiuguang sudah pindah, dia tidak akan membiarkan keluarga Liu Jiuyang pergi. Namun, Liu Jiuguang sepenuhnya fokus pada cara merebut kembali tahta dan benar-benar melupakan istri dan anak-anaknya. Hal ini membuat Luan sangat jijik. Dia hanya membantu Liu Jiuguang untuk teknik surga tingkat tujuh. Dia tidak berpikir bahwa orang ini akan lebih baik dari kakak laki-lakinya. Pahlawan muda Lu, apa yang harus kita lakukan? Wajah Liu Jiuguang pucat, dan dia benar-benar bingung ketika berkata, Saya tidak bisa meninggalkan mereka. Saya tidak ingin tertinggal. Kerutan didahil Luan semakin dalam ketika dia mendengar ini, dan dia berkata, Ayo cepat ke kota kerajaan dan coba tanyakan tentang mereka. Jika saudaramu ingin menggunakannya untuk memancingmu keluar, dia pasti akan memberitahu dunia di mana mereka dikurung. Tidak sulit untuk menemukannya, tetapi sulit untuk menyelamatkan mereka. Lalu tunggu apa lagi? Ayo cepat! Liu Jiuguang berkata dengan cepat. Segera, keduanya kembali ke kota dan menyewa dua gerbong. Mereka bergegas ke kota Kekaisaran Siang dan malam tanpa henti. Dalam perjalanan, keduanya tidak memasuki kota manapun yang mereka lewati. Mereka mengambil jalan memutar dari luar, yang membuat kedua kusir itu merasa sangat aneh. Namun, ini adalah permintaan para tamu, jadi mereka tidak akan mengatakan apapun. Akhirnya, setelah sepuluh hari, mereka berdua tiba di luar kota Kekaisaran. Setelah mengusir para kusir, mereka diam-diam mendekati gerbang kota-kota Kekaisaran. Tembok kota dan gerbang kota-kota Kekaisaran jauh lebih megah dibandingkan kota-kota lain. Pemeriksaan di gerbang kota juga sangat ketat. Hampir setiap orang harus berhenti lama untuk digeledah oleh beberapa tentara. Melihat situasi yang begitu ketat, Liu Jiuyang mengerutkan kening. Pergi langsung dari tembok kota. Kata Luan, Liu Jiuyang menganggup, dan mereka berdua sampai di suatu tempat yang jauh dari gerbang kota. Mereka melewati tembok kota dan memasuki Kekaisaran. Setelah memasuki Kekaisaran, Luan memimpin mereka berdua untuk tidak langsung berjalan di jalanan. Sebaliknya, mereka bersembunyi di pojok dan mengamati situasi di jalanan. Mereka melihat banyak tentara berpatroli di jalanan, memeriksa orang-orang yang mencurigakan di jalanan. Orang-orang seperti mereka berdua yang memakai topi bertirai pasti akan digeledah dan diekspos. Tidak hanya itu, Luan menemukan bahwa jalanan dipenuhi dengan pemberitahuan buronan Liu Jiuyang, dan bahkan ada potret Liu Jiuyang di sana. Liu Jiuyang segera melihatnya juga. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk, orang ini benar-benar tidak tahu malu. Dia bahkan memasukkanku ke dalam daftar orang yang dicari. Luan tidak berbicara. Tidak ada gunanya mengutuk sekarang. Setelah berpikir sejenak, dia menoleh ke arah Liu Jiuyang dan berkata, tidak cocok lagi bagimu untuk bergerak di jalanan. Cari tempat untuk bersembunyi. Aku akan mengurus sisanya sendiri. Liu Jiuyang tercengang saat mendengar ini. Dia buru-buru berkata dengan panik, tetapi jika kamu pergi, siapa yang akan melindungiku? Kamu hanya akan bersembunyi. Apa yang kamu takutkan? Luan mengerutkan kening dan berkata, aku bisa membiarkanmu ikut denganku untuk menyelidikinya. Apakah kamu berani? Liu Jiuyang tidak berani berbicara lagi. Luan juga tidak memperhatikannya lagi. Setelah menemukan rumah Bobrok dan terbengkalai, dia menggali lubang rahasia di bawah rumah dan membiarkan Liu Jiuyang bersembunyi di dalamnya. Setelah mengatur Liu Jiuyang, Luan meninggalkan rumah Bobrok itu dan berjalan ke jalan. Jalanan kota kekaisaran memang dipenuhi orang dan kereta, tapi Luan sekarang sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Dia terus berjalan di jalanan, dan setelah melewati beberapa kedai minuman, dia akhirnya menemukan kedai tersibuk dan masuk. Setelah memasuki lobi, Luan dengan santai mencari tempat duduk dan duduk. Dia meminta pelayan untuk menyajikan beberapa makanan pembuka dan mulai mendengarkan percakapan. Dia tidak berani bertanya kepada pelayan tentang keluarga kerajaan. Ini mungkin akan mengekspos dirinya. Sebagai guru surgawi tingkat lima tingkat menengah, dia dapat mendengar semua suara di kedai dengan jelas. Dan seperti yang diharapkan Luan, setelah kejadian besar seperti itu, sebagian besar orang di kedai membicarakannya. Dia tidak perlu bertanya sama sekali. Bagaimana, pernahkah kamu mendengar berita tentang pangeran kedua baru-baru ini? Seseorang bertanya. Orang-orang di sekitar menggelengkan kepala. Pada saat ini, seseorang berkata, saya mendengar seseorang bertemu dengan pangeran kedua di Gurun Sikukan. Tampaknya dia telah mengumpulkan banyak iblis dan orang-orang dari kota hutan belantara besar untuk bersiap menghadapi serangan balik. Apakah begitu? Jika itu masalahnya, maka pangeran kedua benar-benar pengkhianat. Kami selalu mengira pangeran kedua tidak bersalah. Kami mengira pangeran kedua adalah orang baik. Saya tidak menyangka dia akan begitu memberontak. Set, pelankan suaramu. Jangan biarkan tentara di luar mendengarmu. Jika tidak, Anda tidak akan mampu menanggung akibatnya. Luan mendengarkan diskusi orang-orang ini tanpa mengedipkan mata. Dia hanya makan dengan tenang sendirian. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata, saya mendengar bahwa pagi ini, Kementerian Kehakiman mengirim semua anggota keluarga pangeran kedua ke penjara terpidana mati. Konon mereka akan diadili di depan umum dalam tujuh hari. Penjara hukuman mati. Siapa yang bisa keluar hidup-hidup dari tempat itu? Cobaan apa? Saya khawatir mereka akan disiksa sampai mati di sana. Iya, mereka semua adalah orang-orang yang berharga. Jangankan disiksa? Mereka bahkan belum pernah menangis sebelumnya. Bukan. Mereka semua adalah perempuan dan anak-anak. Bagaimana mereka bisa menahan hukuman penjara terpidana mati? Apapun yang terjadi, mereka tidak boleh melibatkan istri dan anak-anak mereka. Dalam perjuangan keluarga kerajaan, tidak ada yang namanya istri dan anak. Bagi mereka, yang terpenting adalah menghilangkan sumber masalah. Seseorang menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau tidak, jika seseorang tumbuh besar di masa depan, bukankah mereka akan mencari masalah? Semua orang menganggup ketika mendengar ini. Memang benar, dibandingkan dengan tahta, bisa dimengerti kalau mereka kejam. Namun, siapapun yang membicarakan masalah ini akan merasa sedikit tidak nyaman. Setelah mendengarkan beberapa saat, Luan tidak mendengar topik yang ingin dia ketahui. Setelah berpikir sejenak, dia berbalik dan menepuk pundak seorang pemuda di sampingnya. Dia berkata, Saudaraku, saya dari luar kota. Saya sangat penasaran dengan apa yang baru saja saya dengar. Untuk penobatan raja, bukankah pemimpin tanah suci datang? Pemimpin tanah suci, dia tidak datang. Ketika pemuda itu mendengar bahwa ada orang asing yang mengajukan pertanyaan kepadanya, dia segera berkata dengan penuh semangat, meskipun pemimpinnya tidak datang, wakil pemimpinnya datang. Pangeran pertama saat ini hanyalah penerus nominal. Dia hanya bisa dianggap sebagai penjabat raja. Lagipula, dia belum diakui oleh tanah suci. Tanah suci mensyaratkan bahwa terlepas dari apakah pangeran kedua masih hidup atau mati, mereka harus menemukannya sebelum mereka dapat memutuskan apakah akan setuju atau tidak. Luan tercengang. Jika itu masalahnya, maka akan jauh lebih mudah. Selama tanah suci tidak berpihak pada pangeran pertama, semuanya akan sangat mudah. Dia bahkan tidak perlu melakukan apapun. Dia hanya perlu mencari wakil pemimpin dan menyerahkan Liu Jiuyang kepadanya. Setelah berpikir sejenak, Luan bertanya lagi, lalu di mana penjara terpidana mati. Saya baru dengar tujuh hari lagi akan ada sidang umum. Saya juga ingin pergi dan ikut bersenang-senang. Penjara terpidana mati, letaknya di penjara barat laut kota Kekaisaran. Ada menara tujuh lantai, itu di sana, kata orang itu. Luan mengingat ini dan berkata sambil tersenyum, terima kasih. 862 Setelah menanyakan berita tersebut, Luan kembali ke tempat persembunyian Liu Jiuyang dan menceritakan semua informasi yang baru dia temukan. Saya tidak tahu apakah berita ini benar atau salah. Bisa juga berita palsu yang sengaja dikeluarkan orang lain, kata Luan. Anda memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Wajah Liu Jiuyang menjadi pucat. Dia tidak menyangka Liu Jiuyang begitu kejam hingga mengirim keluarganya ke hukuman mati. Meskipun dia tidak tahu apakah itu benar atau salah, dia masih sangat cemas. Kenapa aku tidak menyelamatkan istri dan anakmu dulu, baru kita bisa mengambil keputusan tentang sisanya. Luan bertanya. Tubuh Liu Jiuyang bergetar. Dia mengatupkan giginya dan berkata, Aku juga ingin menyelamatkan mereka, tapi begitu aku melakukannya, mereka akan terlihat. Liu Jiuguang juga bisa menebak bahwa aku berada di kota kerajaan, jadi situasi kita akan menjadi lebih berbahaya. Luan sedikit mengernyit tapi tidak mengatakan apapun. Liu Jiuyang mondar-mandir di dalam ruangan, memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Luan, sebaliknya, duduk di samping dan memejamkan mata untuk beristirahat. Setelah beberapa saat, Liu Jiuyang tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat Luan. Saya memiliki hubungan yang baik dengan wakil pemimpin sekte. Saya telah menyatakan niat baik saya kepadanya berkali-kali dan memberinya hadiah. Mengapa Anda tidak memancingnya keluar dulu dan biarkan saya bertemu dengannya sendirian? Oke, Luan membuka matanya dan menatap Liu Jiuyang. Tapi kamu harus mengambil tokennya, kalau tidak dia tidak akan percaya padaku. Liu Jiuyang segera mengeluarkan sebuah tanda dan berkata, ini adalah tanda yang hanya dimiliki oleh Liu Jiuyang dan saya. Tanah suci juga mengenali tanda ini. Jika Anda membawanya ke wakil pemimpin sekte, dia pasti akan mempercayai Anda. Oke, Luan mengambil token itu dan berkata, tapi ada terlalu banyak mata dan telinga di siang hari, jadi aku hanya bisa pergi di malam hari. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di malam hari, kota kerajaan terang-benderang, tapi tidak sepi. Bahkan di malam hari, tentara yang berpatroli di jalan tidak berhenti mencari orang yang mencurigakan kemana-mana. Pada saat ini, di sudut gang, sesosok tubuh melintas di depan para prajurit di jalan yang panjang, tetapi para prajurit itu tidak dapat melihat apapun. Mereka hanya merasakan hembusan angin dingin yang tiba-tiba. Luan dengan cepat berjalan melewati ibu kota kerajaan. Menurut Liu Jiuyang, menurut aturan, wakil ketua sekte tidak akan tinggal di istana kerajaan, tetapi di halaman mewah di luar. Segera, Luan menemukan halaman itu. Dia melompat masuk dan mengaktifkan scorching sun 9 suns untuk menyelimuti seluruh halaman. Dengan persepsi matahari 9 matahari yang terik, Luan dapat melihat setiap gerakan di halaman. Dengan sangat cepat, Luan menemukan lokasi paling sentral, dan benar saja, tempat ini memiliki pelayan paling banyak. Luan segera berangkat. Dalam kegelapan, tidak ada yang bisa menemukannya. Dalam waktu kurang dari 10 napas, Luan tiba di lokasi yang sangat dekat dengan targetnya. Di depannya ada ruang belajar yang terang-benderang. Pintu ruang belajar ditutup, dan sesosok tubuh terlihat berjalan mondar-mandir di bawah cahaya lilin. Itu benar, orang yang berjalan-jalan di ruang kerja adalah wakil ketua sekte Tanah Suci, Fang Yan. Dia diperintahkan oleh Master Sekte untuk datang ke sini untuk menangani masalah suksesi raja, namun keadaan menemui jalan buntu, jadi dia bosan sampai mati dan mulai membaca buku. Namun, saat dia sedang membaca dan mondar-mandir di ruang belajar, hembusan angin tiba-tiba bertiup, membuat punggungnya terasa dingin, dan dia segera berbalik untuk melihat. Dia melihat pintu ruang belajar masih tertutup, dan di depannya, seorang pria berbaju hitam dengan kerudung hitam di wajahnya sedang menatapnya. Pihak lain bisa diam-diam melewati halaman dan datang ke sini, yang cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Fang Yan mengerutkan kening, menutup buku itu dengan jepret dan berbisik, kamu punya nyali, siapa kamu? Tidak masalah siapa aku. Luan berkata dengan suara yang dalam, yang penting adalah pangeran kedua memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan wakil Master Sekte. Dengan itu, Luan langsung mengeluarkan token itu. Ketika Fang Yan melihat token ini, dia tercengang. Token ini tidak mungkin palsu, jadi itu memang pangeran kedua. Di mana pangeran kedua, kenapa dia tidak datang sendiri? Fang Yan segera menatap Luan dan bertanya dengan cemberut. Pangeran kedua ada di kota kerajaan. Adapun hal-hal lainnya, silakan tanyakan sendiri kepada wakil ketua Sekte. Kata Luan. Setelah itu, Luan tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia segera berbalik dan meninggalkan rumah. Fang Yan, yang ingin menanyakan sesuatu, tertegun. Setelah memikirkannya, dia segera mengikutinya. Dua guru surgawi tingkat lima, satu di depan dan satu lagi di belakang, terbang melintasi atap kota kerajaan. Kecepatan Luan sangat cepat, dan Fang Yan juga terkejut dengan kecepatan pihak lain. Dia tidak tahu kapan Pangeran kedua mengenal orang sekuat itu, yang sangat mengejutkannya. Mungkinkah Pangeran kedua benar-benar bergabung dengan orang-orang di Great Wilderness City? Dengan ragu, Fang Yan mengikuti Luan dan segera sampai di sebuah rumah rusak. Setelah mendarat, Fang Yan langsung bertanya, di mana Pangeran kedua? Tanpa perlu Luan menjawab, Liu Jiuyang, yang bersembunyi di bawah tanah, dengan cepat turun dari tanah setelah mendengar suara Fang Yan. Ketika dia melihat Fang Yan, dia segera bergegas mendekat dan berkata sambil menangis, Sekte Master Fang. Fang Yan tercengang. Dia tidak menyangka Pangeran kedua ada di sini. Dia segera berkata kepada Pangeran kedua, Pangeran kedua, apa kabar? Kemana saja kamu hari ini? Melihat Fang Yan, bisa dikatakan Pangeran kedua melampiaskan semua keluhannya. Dia benar-benar seperti anak kecil yang belum dewasa. Luan sedikit mengernyit. Ketika Fang Yan mendengar bahwa Pangeran kedua diserang dan melarikan diri ke kota hutan belantara besar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia segera berteriak, siapa yang berani menyerang keluarga kerajaan? Sekte Master Fang, bukankah sudah jelas? Itu pasti Liu Jiuguang. Liu Jiuguang segera mengangkat kepalanya dan berkata dengan mata merah, dia membunuh ayahnya dan naik tahta. Dia juga ingin menyerang saya. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Tubuh Fang Yan jelas terkejut setelah mendengarkan. Wajahnya menunduk dan dia berkata, bukannya aku tidak mempercayaimu, tapi masalah ini sangat penting. Aku tidak bisa mendengarkan kata-katamu sendirian. Mengapa Anda tidak ikut dengan saya ke Tanah Suci untuk menemui Master Sekte dan membiarkan dia memimpin situasi secara keseluruhan? Itu hebat. Fang Yan dengan cepat berkata setelah mendengarkan, Master Sekte bijaksana dan berkuasa. Dia pasti bisa membuat keputusan untukku. Setelah mengambil keputusan, Fang Yan menghela nafas lega. Dia menoleh untuk melihat pria berpakaian hitam dan bertanya, saya tidak tahu siapa ini. Ah, ini Luan. Dialah orang yang menyelamatkanku dari para pengejar di Great Wilderness City. Liu Jiuyang dengan cepat berkata, kali ini saya bisa kembali dengan selamat berkat dia. Fang Yan mendengar kata-kata itu dan memandang Luan. Luan masih belum melepas topengnya. Dia hanya melirik Fang Yan dan tidak berkata apa-apa. Kalau begitu, saya akan berterima kasih kepada Yang Mulia terlebih dahulu. Fang Yan menangkupkan tangannya dan berkata, aku akan membawa pergi Pangeran Kedua. Liu Jiuyang menoleh ke arah Luan dan berkata, pahlawan muda Lu, tunggu aku kembali ke Kota Raja. Setelah aku naik tahta, aku akan melakukan apa yang aku janjikan padamu. Luan mengangguk sedikit dan mengikuti Fang Yan pergi bersama Pangeran Kedua. Setelah mengusir Pangeran Kedua, Luan merasa lega. Perjalanan ini akhirnya berakhir dan dia sudah benar-benar tenang. Namun, memikirkan istri dan anak Liu Jiuyang yang menderita di penjara terpidana mati, Luan masih merasa agak tidak nyaman. Meskipun masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, hal semacam ini terlalu kejam. Dia hanya bisa menunggu sampai masalah Liu Jiuyang terungkap dan membiarkan dia menyelamatkan mereka sendiri. Tapi dia tidak tahu kenapa, Luan masih merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Saat dia melihat Fang Yan barusan, dia selalu merasa ada yang tidak beres, tapi dia tidak tahu apa yang salah. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit dan berhenti memikirkannya. Tapi untuk amannya, Luan tidak tinggal lama di sini. Sebaliknya, dia berganti pakaian biasa dan pergi. Dia menemukan penginapan di arah yang berlawanan untuk menginap. Malam itu sunyi. Keesokan paginya, Luan, yang telah berkultivasi sepanjang malam, membuka matanya dan menghembuskan napas panjang sebelum bangun dari tempat tidur. Dibutuhkan waktu hampir 4 bulan untuk berkultivasi dari tahap awal level 5 hingga tahap tengah level 5. Tampaknya dibutuhkan waktu yang sama untuk berkultivasi hingga tahap akhir level 5. Dengan kecepatan lambat seperti itu, mustahil bagi Luan untuk tidak merasa cemas. Tapi betapapun cemasnya dia, dia tetap harus makan sesuatu. Luan merapikan dirinya dan turun ke lobi untuk makan sesuatu. Karena Luan terlambat turun, sudah banyak orang yang makan di lobi saat ini. Luan juga memesan dua lauk pauk dan sekadar makan. Namun, tiba-tiba pada saat ini, seseorang menyerbu masuk dan berteriak kepada semua orang, sesuatu telah terjadi. Sesuatu telah terjadi. Semua orang tercengang ketika mendengar kata-kata itu dan dengan cepat menoleh. Sekarang adalah waktu yang istimewa. Banyak orang menantikan berita dan gosip baru. Mereka segera bertanya, apa yang terjadi? Katakan dengan cepat. Setelah melihat pria itu terengah-engah beberapa kali, dia segera berkata, mayat pangeran kedua tergantung di luar istana. 863. Di luar gerbang istana, banyak orang dengan cepat berkumpul. Ada lebih banyak orang di ibu kota dibandingkan di kota lain. Ditambah dengan peristiwa yang menggemparkan dunia, semua orang dengan cepat berlari menuju gerbang istana. Luan adalah salah satunya. Di tengah kerumunan, sosoknya bergerak maju dengan cepat dan segera sampai di gerbang istana. Ketika dia melihat pangeran kedua tergantung di tiang setinggi 30 kaki, alisnya langsung berkerut. Itu memang Liu Jiuyang. Liu Jiuyang tidak lagi bernapas. Lehernya digantung di tiang dengan seutas tali. Seluruh tubuhnya melayang sepenuhnya di udara. Wajahnya ungu dan matanya terbuka lebar. Namun, Luan, yang telah mengaktifkan scorching sun 9 suns, merasakan lebih dari yang lain. Tulang punggung Liu Jiuyang patah total, tubuhnya dipenuhi luka bakar, dan 10 jarinya patah, tetapi semuanya tertutup rapat oleh pakaiannya. Luan mengerutkan kening. Jelas sekali setelah Liu Jiuyang dibawa pergi tadi malam, dia disiksa dengan kejam dan kemudian dibunuh. Semakin banyak orang berkumpul, semua orang menunjuk ke tubuh pangeran kedua dan membisikkan sesuatu. Namun, ini terjadi di gerbang istana. Tidak ada yang berani bersuara. Ketika masa berkumpul secara penuh, yang lain hanya bisa meluas ke jalan lain. Tiba-tiba, seseorang keluar dari gerbang istana. Dia mengenakan seragam pejabat. Jelas sekali, dia adalah seorang pejabat tinggi. Begitu pejabat tinggi ini muncul, semua orang langsung terdiam. Setelah melihat orang ini melihat sekeliling, dia menggunakan kiasal langitnya dan berkata dengan keras, tadi malam, pengkhianat Liu Jiuyang mencoba memasuki istana untuk membunuh raja. Dia telah ditangkap dan dieksekusi di tempat. Pengkhianat Liu Jiuyang masih memiliki kaki tangan di ibu kota. Siapapun yang bersembunyi akan dibunuh tanpa ampun. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang menarik nafas dalam-dalam. Tidak ada yang mengira pangeran kedua akan tiba-tiba membunuh raja di tengah malam. Bukankah bunuh diri membunuh di istana yang dijaga ketat? Namun, semua orang memikirkannya. Karena raja baru belum meninggalkan istana sejak dia naik tahta, sepertinya inilah satu-satunya cara. Itu hanya masalah sukses atau gagal. Jika pangeran kedua benar-benar berhasil, itu akan menjadi pemandangan lain. Semua orang menggelengkan kepala. Lelucon ini telah berakhir. Namun, di tengah kerumunan yang berisik, mata Luan menjadi semakin bermartabat. Dia tidak menyangka Fang Yan menjadi anak buah pangeran tertua. Jelas sekali, Fang Yan pasti telah menangkap orang itu dan menyerahkannya kepada pangeran tertua, dan kemudian hal berikutnya terjadi. Luan benar-benar tidak menyangka bahwa waktu yang dia habiskan untuk mengirim Liu Jiuyang ke kota kerajaan akan berakhir dengan kematiannya di langkah terakhir. Akibatnya, teknik surga tingkat ketujuh miliknya benar-benar hancur, dan dia juga menjadi buronan Gu Juanguo. Yang lebih dikhawatirkan Luan adalah apa yang harus dilakukan terhadap anggota keluarga di penjara terpidana mati. Pada saat itu, pejabat di tembok kota berkata, semua anggota keluarga pangeran kedua telah berpartisipasi dalam pemberontakan, tetapi melihat raja baru naik tahta, mereka akan dikirim ke perbatasan sikukan. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang menjadi gempar. Untuk sekelompok perempuan dan anak-anak yang diasingkan menjadi tentara, apalagi berperang, hanya berjalan melalui ibu kota mungkin akan merenggut nyawa mereka, bukan. Sekalipun mereka tidak mati, berapa hari orang-orang ini bisa bertahan di tempat seperti sikukan. Apa bedanya dengan dibunuh? Setelah semuanya diumumkan, para pejabat pun berbalik dan pergi, hanya menyisakan orang-orang yang sudah lama tidak bubar untuk melihat jenazah pangeran kedua dan berdiskusi tanpa henti. Luan tidak banyak melihat dan langsung pergi. Itu sudah menjadi kesimpulan yang pasti, jadi tidak perlu untuk terus menonton. Karena perjalanan ini gagal, Luan tidak perlu tinggal di kota kerajaan. Dia siap untuk segera kembali ke kota hutan belantara besar dan melanjutkan budidayanya. Tapi sebelum kembali ke Great Wilderness City, dia masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Tujuh hari kemudian. Sejak hari kematian pangeran kedua, seluruh anggota keluarganya diantar ke perbatasan sikukan. Total ada sebelas anggota keluarga, termasuk empat istri dan selir pangeran kedua, serta tujuh anak. Yang tertua berumur tidak lebih dari 30 tahun, dan yang termuda berumur kurang dari 6 tahun. Sekelompok orang seperti itu memakai gelang dan pergelangan kaki yang berat untuk berjalan di jalan. Tak lama kemudian, sepatu mereka menjadi usang dan tubuh mereka berlumuran darah. Yang lebih menyakitkan lagi adalah mereka diawasi saat berjalan-jalan di kota, yang membuat mereka ingin mati. Pada hari mereka dikirim ke penjara terpidana mati, mereka dipukuli dengan kejam. Setelah mengetahui bahwa pangeran kedua telah meninggal, mereka bahkan tidak sempat berduka sebelum dikirim menjadi tentara. Sebagai pengkhianat, status mereka sangat rendah, dan bahkan prajurit paling biasa pun bisa mempermalukan mereka sesuka hati. Tapi untungnya, selama tujuh hari pengawalan, mereka sudah berada di jalan resmi dan di kota-kota, sehingga orang bisa melihatnya. Paling-paling, para prajurit hanya berani mencambuk mereka beberapa kali, dan tidak berani menyentuh wanita cantik itu. Namun, ketika mereka sampai di tempat di mana mereka dikirim menjadi tentara dan tidak dapat dilihat oleh dunia luar, nasib mereka tidak lagi berada di tangan mereka sendiri. Setelah tujuh hari terburu-buru, mereka telah menempuh lebih dari setengah jarak. Sekarang, mereka sedang berjalan di hutan pegunungan. Karena sekarang sedang musim dingin, banyak salju menumpuk di hutan pegunungan, cukup mencapai mata kaki mereka. Setelah sekian lama terburu-buru, sepatu anggota keluarga tersebut sudah lama aus. Saat mereka melangkah tanpa alas kaki ke salju, kaki semua orang berubah menjadi hitam dan ungu. Jika hal ini terus berlanjut, kaki semua orang akan lumpuh total, bahkan bisa berujung pada kematian. Pada saat ini, Luan, yang bersembunyi di kejauhan, bergerak. Suara mendesing. Beberapa sosok dengan cepat bergegas menuju tim pengawal. Para guru dan tentara Tao yang mengawal jelas-jelas tercengang, dan mereka dengan cepat melancarkan serangan balik. Pada saat ini, Luan, yang hendak bergegas keluar, berhenti dan jelas tercengang saat melihat pemandangan bergerak di depannya. Dari mana datangnya kelompok orang ini? Luan tidak bertindak gegabuh. Sebaliknya, dia berdiri di tempat yang sama dan memperhatikan. Orang-orang ini jelas mengenali satu sama lain, dan mereka segera bertarung dengan para pengawal. Namun yang mengejutkan, perkembangannya tidak berjalan sesuai harapan. Orang-orang yang datang untuk menyelamatkan wanita tersebut tidak langsung mengalahkan pengawalnya. Sebaliknya, mereka mulai terluka satu per satu, dan tak lama kemudian, mereka berada dalam posisi yang dirugikan. Luan tidak bisa menahan tawa getir saat melihat ini, tapi dia tetap melompat keluar dan dengan cepat tiba di tengah pertempuran. Yang terkuat di antara guru Tao ini hanyalah guru Tao tingkat tiga, dan mereka bukanlah ancaman bagi Luan. Tidak ada yang melihat serangan Luan dengan jelas. Ketika semua pengawal tiba-tiba terjatuh, yang lain menyadari bahwa seseorang bertopeng telah muncul di tengah kerumunan. Ketika orang-orang yang datang untuk menyelamatkan para wanita itu melihat Luan, tubuh mereka gemetar. Mereka dengan cepat menghunus pedang mereka untuk menemui musuh, tapi mereka dihentikan oleh sebuah suara. Tunggu. Suara seorang wanita muda terdengar, dan seorang gadis cantik dan bangga berjalan keluar dari tengah kerumunan. Dia memandang Luan dan bertanya, Tuan, apakah Anda di sini untuk menyelamatkan para wanita juga? Ya, Luan berkata, Bolehkah aku tahu siapa kamu? Beraninya kamu tidak memberi hormat pada sang putri ketika kamu melihatnya. Penjaga di samping langsung berteriak. Putri. Luan tercengang. Dia telah mendengar dari Liu Jiuyang bahwa dia memiliki saudara perempuan. Dia tidak menyangka dia akan membawa orang untuk menyelamatkan keluarga Liu Jiuyang. Hal ini membuat Luan memandangnya dengan pandangan baru. Jadi itu sang putri. Maaf atas ketidak sopanannya. Luan memandangi sang putri dan berkata, Karena sang putri ada di sini, aku tidak perlu bergerak. Tolong jaga mereka baik-baik. Aku akan pergi dulu. Tunggu. Melihat pihak lain hendak pergi, sang putri segera mengambil langkah ke depan dan berkata, Siapa kamu? Kamu belum menjelaskannya. Anda memakai topeng di siang hari bolong. Tidak bisakah kamu terlihat? Mendengar kata-kata sang putri, Luan, yang memiliki kesan baik terhadapnya, sedikit mengernyit dan berkata, Putri, harap berhati-hati dengan kata-kata Anda di tempat yang sunyi. Jika tidak, Anda akan terbunuh. Beraninya kamu. Tanpa menunggu sang putri berbicara, para penjaga di sekitar sang putri mengambil senjata mereka dan mengarahkannya ke Luan. Mereka berteriak, Beraninya kamu mengancam sang putri. Kamu mendekati kematian. Setelah mengatakan itu, orang-orang ini segera bergegas menuju Luan. Namun, mereka hanyalah sekelompok guru surgawi tingkat tiga. Karena mereka tidak melihat Luan bergerak sekarang, mereka hanya mempunyai angan-angan. Bagaimana mereka bisa menjadi tandingan Luan? Luan semakin mengernyit. Bukannya dia tidak marah setelah diprovokasi seperti ini. Orang-orang ini ingin membunuhnya, jadi dia tidak akan berbelas kasihan. Luan dengan santai menghadapi setiap orang yang datang di depannya. Terlebih lagi, Luan meninju dan Tian lawannya satu demi satu. Segera, setiap orang terlempar karena pukulannya dan mendarat jauh, tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, dan Tian mereka hancur total. Mereka tidak akan pernah bisa menjadi guru surgawi lagi. Setelah dengan cepat berurusan dengan semua orang, hanya Luan dan sang putri yang tersisa berdiri. Meskipun orang-orang ini baru saja ingin membunuhnya, pelaku utamanya adalah sang putri. Luan menginjak salju dan mendekati sang putri selangkah demi selangkah. Setiap kali Luan melangkah maju, sang putri akan mundur selangkah. Keduanya hanya berhenti ketika menabrak pohon dan tidak bisa mundur lagi. Karena kamu adalah saudara perempuan Liu Jiuyang, aku tidak akan membunuhmu. Luan memandang sang putri dan berkata dengan dingin. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, berjalan menuju hutan pegunungan. Setelah Luan pergi, tekanan pada sang putri tiba-tiba berkurang. Dia terengah-engah. Melihat punggung Luan yang semakin menjauh, sang putri tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan dan berteriak, aku ingin pergi bersamamu. Di gunung bersalju yang sunyi, teriakan ini terdengar sangat hampa. Benar saja, Luan berhenti, berbalik dan memandang pihak lain dengan bingung. Dia tidak mengerti mengapa seorang putri menyerahkan kekayaan dan kejayaannya dan tiba-tiba mengikutinya. Melihat Luan berhenti, sang putri buru-buru menginjak salju dan berlari ke depan. Ketika dia berada di depan Luan, dia menghembuskan kabut putih dan berkata, kali ini, saya membawa orang keluar istana untuk menyelamatkan orang. Jika saudara laki-laki saya mengetahuinya, saya tidak akan bisa melarikan diri. Sekarang, aku tidak bisa kembali ke istana, apalagi setelah kamu membunuh mereka semua. Saya tidak punya tempat lain untuk pergi, jadi saya hanya bisa mengikuti Anda. Mendengar alasan konyol pihak lain, Luan sedikit mengernyit dan berkata, mereka belum mati, mereka bukan lagi guru surgawi. Jika mereka bukan guru surgawi, mereka juga tidak bisa melindungiku. Sang putri berkata dengan cemas, saya punya banyak uang di cincin saya, saya bisa mempekerjakan Anda. Luan mengerutkan kening, dia tidak berharap sang putri menjadi lebih acu terhadap kehidupan daripada penampilannya. Dia berkata dengan ringan, terima kasih telah mengingatkanku untuk mencuri cincinmu. Sang putri terkejut dan buru-buru mundur selangkah, menatap Luan dengan waspada. Luan tidak bergerak, dia hanya memandang sang putri dengan dingin dan berbalik untuk pergi lagi. Sang putri terkejut dan menyadari bahwa pihak lain hanya membuatnya takut. Dia buru-buru berlari ke depan dan berkata, jika kamu tidak peduli padaku, aku akan benar-benar dikejar sampai mati oleh anak buah kakakku. Anda dan saudara laki-laki kedua saya harus berteman. Apakah kamu hanya akan melihatku mati? Teman-teman. Luan memandang putri di depannya dan berkata, saya tidak memiliki persahabatan apapun dengan Liu Jiuyang. Itu hanya kesepakatan. Lalu apa yang dia gunakan untuk membuat kesepakatan denganmu? Saya memiliki semua yang dia miliki. Sang putri buru-buru berkata, teknik surga kelas tujuh. Luan berkata dengan ringan, apakah kamu memilikinya? Saya bersedia. Sang putri segera berkata. Luan mengerutkan kening dan berkata, saya tidak menginginkan janji apapun, tetapi teknik surga kelas tujuh yang nyata. Jangan buang waktu saya. Dengan itu, Luan hendak berjalan mengelilingi sang putri, tapi dia tidak menyangka sang putri akan meraih pergelangan tangannya. Saya bersedia. Saya benar-benar memilikinya. Sang putri sedikit bingung dan dengan cepat berkata, itu ada di cincinku. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan menunjukkannya padamu. Dengan itu, cincin sang putri bersinar dan sebuah buku muncul di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Luan dan berkata dengan cemas, ini adalah keterampilan surga tingkat tujuh. Luan terkejut. Dia mengambil buku itu dengan sedikit skeptis. Hanya untuk melihat tiga kata tertulis di buku, teknik api naga. Mata Luan sedikit bermartabat. Dia membuka buku itu dan membaca beberapa halaman pertama. Faktanya, mudah untuk mengetahui apakah itu benar-benar seni surga kelas tujuh atau bukan. Jika itu nyata, maka dengan kekuatan Luan saat ini, jika dia dengan cepat membaca beberapa halaman pertama, dia akan merasakan sakit yang menusuk di pikirannya. Ini adalah bukti bahwa wilayah dan kekuatan spiritualnya tidak cukup untuk mendukungnya. Benar saja, Luan merasakan sedikit sakit di kepalanya setelah membaca beberapa halaman pertama. Hal ini membuat Luan menarik nafas dalam-dalam dan menutup bukunya. Itu benar, seni api naga ini memang merupakan seni surga kelas tujuh yang asli. Mengapa kamu memiliki seni surga kelas tujuh? Luan menatap sang putri dan bertanya. Ada di ruang belajar ayah. Sang putri buru-buru berkata, dia biasanya tidak berkultifasi jadi tidak ada gunanya menyimpannya. Saya merasa bosan jadi saya mengambilnya untuk melihat apakah saya bisa mempelajarinya. Siapa yang tahu itu akan sangat sulit. Saya bahkan tidak dapat memahaminya. Dengan itu, sang putri mengambil seni surga kelas tujuh dari tangan Luan dan berkata, bagaimana? Aku tidak berbohong padamu kan? Kali ini, ada seni surga kelas tujuh. Saya ingin pergi bersama Anda. Apakah Anda mempunyai keberatan? Ya. Meskipun ada godaan seni surga kelas tujuh, Luan segera menenangkan diri dan berkata, aku tidak bisa selalu membawamu bersamaku. Lagipula, aku ingin pergi ke kota Grand Desolation. Apa kamu yakin bisa pergi? Mendengar kata kota Grand Desolation, sang putri jelas tercengang. Dia menunjuk Luan dan bertanya dengan heran, mungkinkah kakak kedua benar-benar berkolusi dengan Grand Desolation City? Tidak. Luan mengerutkan kening dan berkata, Liu Ju yang melarikan diri ke kota Grand Desolation dan diselamatkan olehku. Lalu, aku mengirimnya ke kota kerajaan. Dia tidak membuat kesepakatan apapun dengan sikukan atau siapapun. Mendengar penjelasan Luan, sang putri merasa lega. Kalau tidak, jika dia salah memahami kakaknya, dia akan mencari masalah. Dia berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, mari kita lakukan dengan cara ini. Aku akan pergi bersamamu ke Grand Desolation City, tapi aku akan menggunakan seni surga kelas tujuh ini sebagai imbalan atas perlindunganmu selama tiga bulan. Apapun yang terjadi selama tiga bulan ini, Anda harus melindungi saya. Apa kamu setuju? Luan mengerutkan kening dan berkata, apakah aku harus melindungimu meskipun kamu membakar, membunuh, dan merampok? Tentu saja aku tidak akan melakukan hal keji seperti itu. Sang putri buru-buru berkata, saya memiliki rasa kesopanan. Terlebih lagi, jika Anda tidak melindungi saya di tempat seperti Grand Desolation City, bagaimana saya bisa bertahan hidup? Jika saya benar-benar melakukan sesuatu yang tidak seharusnya saya lakukan, maukah Anda memberi tahu saya apa yang harus saya lakukan? Mendengarkan kata-kata sang putri, Luan mengerutkan kening. Faktanya, dia sangat membutuhkan seni surga kelas tujuh yang berhubungan dengan atribut api. Seni api naga, ini memang sangat menggoda baginya. Jika hanya untuk melindungi sang putri selama tiga bulan, itu tidak akan terlalu sulit. Setelah berpikir sejenak, Luan menatap sang putri dan mengangguk, oke. Mendengar hal itu, sang putri langsung berseri-seri kegirangan. Dia bahkan ingin melompat kegirangan. Saat ini, Luan melanjutkan, tapi aku punya syarat. Sang putri tertegun dan berkata, katakanlah. Pertama, saya akan berkultivasi sebagian besar waktu. Anda tidak dapat mengganggu saya. Luan berkata dengan suara yang dalam, dengan kata lain, kamu harus tinggal di kamarmu hampir sepanjang waktu di Grand Desolation City. Jika kamu pergi, aku tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Kedua, kamu tidak boleh melakukan hal keji selama tiga bulan. Kalau tidak, aku tidak akan peduli apakah kamu hidup atau mati. Ketiga, aku tahu, tidak bisakah aku mendengarkan menurutmu? Kamu saja. Sang putri meraih jari Luan dan menyela, apa gunanya berkata begitu banyak? Aku sudah tahu. Jika aku tidak mendengarkanmu, abaikan saja aku. Bolehkah? Luan mengerutkan kening saat mendengar kata-kata itu. Dia melihat penampilan santai sang putri. Dia tidak tahu seberapa besar kesulitan yang harus ditanggung oleh orang seperti dia saat tumbuh besar di keluarga kerajaan. Dia juga tidak tahu apakah dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Senang sekali kamu mengetahuinya. Luan menarik tangannya kembali dan berkata, satu hal lagi. Jangan terlalu dekat denganku. Kita harus menjaga jarak. Sang putri terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia tidak menyangka Luan akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, Luan tidak mengatakan apapun. Dia berbalik dan berjalan keluar gunung. Melihat ini, sang putri hanya bisa segera mengikuti dan berteriak pada Luan, Hei, kamu belum memberitahuku namamu. Namaku Luan. Luan berjalan di depan dan berkata tanpa menoleh ke belakang. Namaku Liuli. Liuli melangkah maju dan nyaris tidak bisa mengikuti jejak Luan. Dia berkata, Bisakah kamu berjalan lebih lambat? Meskipun Luan tidak menoleh ke belakang, dia melambat. Segera, Liuli menyusul Luan. Dia memandang Luan dan berkata, Karena aku mempekerjakanmu untuk melindungiku, aku harus mengetahui kekuatanmu, bukan? Luan mengerutkan kening saat mendengar kata-kata itu. Dia memandang Liuli dan tidak berbohong. Dia berkata, Tingkat lima menengah. Apa? Liuli memandang Luan dengan kaget. Meskipun Luan masih memakai topeng, suara Luan jelas tidak nyaring. Dia bahkan mungkin masih sangat muda. Dia segera berkata, Karena kita akan bersama selama tiga bulan, kamu tidak harus memakai masker sepanjang waktu, kan? Saya akan memberi anda teknik surga tingkat tujuh sekarang. Bagaimana kalau kamu melepas topengmu? Saat dia mengatakan itu, Liuli mengeluarkan teknik naga api lagi dan menyerahkannya kepada Luan. Luan berpikir sejenak dan mengambilnya lalu melepas topengnya. Ketika Liuli melihat wajah muda Luan, dia tidak bisa menahan nafas. Dia bertanya, Berapa umurmu tahun ini? Luan menatap Liuli dan berkata, Umurnya hampir 16 tahun. Liuli memandang Luan seolah-olah dia adalah monster. Wajahnya benar-benar terkejut. Seorang guru surgawi tingkat lima yang bahkan belum berusia 16 tahun. Apakah ini benar-benar mungkin? Siapa tuanmu? Liuli dengan cepat bertanya, Bisakah kamu memintanya untuk mengajariku juga? Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Luan tidak menjawab. Sebaliknya, dia mempercepat dan berjalan ke depan. Liuli mulai kesulitan mengikutinya. Namun, dia menolak untuk menyerah dan berteriak. Jika dia tidak ingin menjadikanku sebagai muridnya, kamu dapat menjadikanku sebagai muridmu. Di mana Anda akan menemukan murid yang cerdas dan baik seperti saya? Hei, pelan-pelan. 865 Setelah menetap di keluarga Liu Jiuyang, Luan membawa Liuli ke kota Great Desolation. Luan tidak sopan pada Liuli. Dia sekarang dengan sepenuh hati fokus pada kultivasi dan tidak punya waktu ekstra untuk disiasiakan padanya. Oleh karena itu, dia harus memberitahu dia bagaimana menanggung kesulitan dan tidak memiliki sifat seperti seorang putri. Untungnya, Liuli tidak menimbulkan masalah apapun selama Gujuanguo berada di kota Great Desolation. Meskipun kadang-kadang ada masalah, Luan tidak melanjutkan masalah tersebut. Kecepatan keduanya sangat cepat. Kecuali beberapa penundaan di kota Tiga Benua, mereka tiba di kota Desolation besar dalam waktu kurang dari setengah bulan. Kecepatan seperti ini membuat Liuli mengeluh tanpa henti. Perjalanan tanpa henti siang dan malam seperti ini benar-benar menyiksa. Namun, karena dia yakin Luan tidak ketinggalan, dia juga menemukan bahwa kekuatannya meningkat. Ada alasan mengapa Luan terburu-buru. Itu karena tahun baru akan datang. Dia telah berjanji pada kecantikan yang bahwa dia akan kembali ke kota Danau Ungu untuk tahun baru. Setelah membawa Liuli ke kota Great Desolation, Luan tidak ingin membawa Liuli ke kota Danau Ungu. Oleh karena itu, dia mengatur agar dia tinggal di sebuah penginapan. Di Great Desolation City, tempat-tempat seperti penginapan sangat aman. Ini karena orang-orang yang tinggal di penginapan akan melindungi para tamu. Sekalipun mereka mati, para tamu tidak akan dirugikan. Tentu saja harganya juga sangat mahal. Luan membayar Liuli selama tujuh hari dan memberinya banyak uang untuk tinggal di penginapan untuk sementara waktu dan tidak pergi kemanapun. Liuli pada awalnya tidak setuju. Dia telah mendengar reputasi Great Desolation City. Hidup sendirian di tempat ini terlalu menakutkan. Namun, di bawah bujukan Luan, dia akhirnya setuju. Luan segera meninggalkan kota kehancuran besar dan menuju gerbang api suci. Setelah melewati gerbang api suci, tiga napas kemudian, di hutan pegunungan di sebelah barat kota Danau Ungu, gerbang api suci terbakar di langit. Luan melompat keluar dan mendarat di tanah. Hari sudah sore. Saat malam menjelang, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Tanahnya tertutup salju. Menginjaknya akan menimbulkan suara berderak. Melihat lingkungan sekitar yang familiar, Luan tidak bisa menahan nafas lega dan tersenyum. Setelah tidak kembali selama dua bulan, Luan tidak membuang waktu dan segera bergegas menuju kota Danau Ungu. Sepanjang jalan, Luan menemukan bahwa ada lebih banyak orang di jalan resmi dibandingkan sebelumnya. Sejak keempat negara tersebut tunduk pada kota Danau Ungu, semakin banyak orang yang memilih untuk berbisnis di kota Danau Ungu. Seolah-olah ini adalah ibu kotanya. Setelah memasuki kota Danau Ungu, Luan langsung menuju istana penjaga. Hari ini adalah malam tahun baru. Kepingan salju kecil berterbangan di langit. Meski agak dingin, namun sangat sepi dan tidak ada angin. Ketika Luan memasuki rumah tuan kota, dia menemukan bahwa dekorasinya telah selesai. Ada lentera dan spanduk berwarna di mana-mana. Itu sangat indah. Luan memasuki pavilion dan memanggil dengan akal sehatnya. Segera, kecantikan yang datang ke sisinya. Dia berlutut dan berkata dengan hormat, Guru, Anda telah kembali. Bangun, kata Luan sambil tersenyum. Bagaimana kabarmu selama dua bulan ini? Sangat bagus. Yang Meiren bangkit dan menatap Luan sambil tersenyum dan berkata, Meskipun pertempuran di perbatasan masih berlangsung, belum ada konflik besar. Kita akan bisa menjalani tahun yang baik. Itu bagus. Luan menghela nafas lega dan berkata, di mana yang lainnya. Mereka sudah berada di istana tuan kota selama beberapa hari. Si cantik yang berkata sambil tersenyum, mereka hanya menunggumu kembali. Luan tersenyum dan berkata, Ayo pergi dan melihat bersama. Dengan itu, Luan dan si cantik yang pergi ke perjamuan istana tuan kota. Ketika Luan dan si cantik yang muncul di saat yang sama, Luan tercengang. Tanpa kecuali, semua orang di perjamuan itu adalah orang-orang yang dikenal Luan. Liu Yi, Kong Yan, Liu Lan, Su Wang, R. Tidak ada satupun yang hilang. Namun, yang membuat Luan tercengang bukanlah yang lain, melainkan sosok yang juga ia kenal di jamuan makan itu. Ya, kamu di sini juga, Luan terkejut dan berkata dengan gembira, apakah guru mengizinkanmu keluar? Setelah melihat Luan, Yao juga sangat senang. Dia bangkit dan berkata, Ya, sekarang ayah dan ibu tidak peduli lagi padaku. Liu Yi melihat ekspresi terkejut Luan dan berkata sambil tersenyum, Yao kecil datang ke sini lebih dari sebulan yang lalu dan datang untuk bermain bersama kami ketika dia tidak ada pekerjaan. Dia tidak seperti orang tidak berperasaan yang hanya melihat kami beberapa kali. Kali tahun. Luan sedikit malu saat mendengar ini dan menggaruk kepalanya. Dia tahu pasti Liu Yi yang membantu menghibur Yao. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan berkata, Kali ini saya sudah menyiapkan hadiah. Gadis-gadis itu tercengang saat mendengar ini. Luan dengan cepat mengeluarkan banyak kotak brokat yang dibungkus dengan hati-hati dari cincinnya dan menyerahkannya kepada masing-masing kotak itu satu per satu. Dengan dua pengalaman sebelumnya, Luan sudah memahami pentingnya memberi hadiah. Benar saja, setiap wanita menerima hadiah dari Luan. Bahkan Yao juga menerimanya. Awalnya, Luan akan memberikannya kepada Yao saat dia pergi ke Sengoku. Dia tidak menyangka sejak Yao datang ke sini, dia akan memberikannya padanya. Hadiah-hadiah ini sebenarnya bukanlah barang mahal. Semuanya dibeli oleh Luan di kota Tiga Benua. Apalagi dibandingkan dengan hadiah yang diberikan Luan sebelumnya, perbedaannya terlalu besar. Namun, hadiah kali ini membuat gadis-gadis itu semakin bahagia. Karena mereka memaksa Luan untuk memberi mereka dua hadiah pertama, tapi kali ini, Luan yang berinisiatif memberikannya. Bahkan jika Luan hanya memberi mereka sehelai daun, mereka tetap sangat menyukainya. Yang diinginkan wanita adalah pemikiran itu, dan Luan memedulikan mereka. Benar saja, setelah menerima kado tersebut, setiap wanita menunjukkan senyuman bahagia. Bahkan Liu Yi, yang ingin menindas Luan, melepaskannya dan membiarkannya duduk dan mempersiapkan jamuan makan. Hanya pada saat inilah setiap orang dapat berkumpul dengan bahagia, dan itu juga merupakan waktu yang paling ramai dalam setahun. Melihat indahnya kembang api di atas kota Danau Ungu, karena bangunan di kota Danau Ungu sangat tinggi, maka posisi kembang api pun semakin tinggi, seolah-olah setinggi langit berbintang. Melihat wanita bahagia di bawah kembang api, Luan juga menunjukkan senyuman. Pada saat ini, si cantik yang datang ke sisinya dan berkata dengan lembut, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, kamu harus kembali untuk tahun baru. Luan terkejut, dia tidak tahu apa maksud si cantik yang, tapi dia masih menganggup dan berkata, pasti. Dengan itu, Luan sekali lagi melihat ke arah kembang api di langit dan berkata, ini adalah tahun baru keempat sejak saya mulai berkultivasi. Si cantik yang terkejut, Luan jarang membicarakan masa lalu dengannya, ini membuatnya merasa tersanjung, dan dia mendengarkan dengan tenang. Tahun baru pertama terjadi di kota perbatasan tengah, yang merupakan barat laut negara Tian Cheng. Kembang api terpantul di wajah Luan, dan dia berkata dengan lembut, sejak itu, setiap tahun baru diadakan di kota Danau Ungu, kamu juga tahu itu. Hanya saja begitu banyak waktu telah berlalu tanpa disadari, membuatku merasa sedikit tidak percaya. Luan menarik nafas dalam-dalam, memang, dalam empat tahun terakhir, banyak hal telah berubah. Luan telah pergi ke banyak tempat, bertemu banyak orang, dan mengalami banyak pengalaman yang tak terbayangkan. Namun, pengalaman ini berlalu begitu saja, dan waktu berlalu seperti kuda putih. Dibandingkan saat dia menghabiskan waktu ditabukal, Luan sekarang merasa sangat bahagia. Namun, meski dia bahagia sekarang, masih ada sesuatu di hatinya yang tidak bisa dia lepaskan. Apalagi saat ini, hatinya akan benar-benar terbawa, ke sudut di mana dia bahkan tidak tahu di mana itu. Si cantik yang, yang berada di samping, menatap mata Luan yang perlahan kabur dan terdiam, tapi dia masih bertanya, apakah kamu memikirkannya lagi? Luan terkejut, dia menoleh untuk melihat si cantik yang dan bertanya, siapa? Fuyu, si cantik yang berkata dengan lembut, kekasihmu. Bukan hanya si cantik yang, tapi semua wanita di sini tahu tentang Fuyu, inilah yang dikatakan Liu Yi kepada mereka. Semua wanita ini menyukai Luan, meskipun mereka tidak bisa mendapatkan Luan, mereka tetap berhak mengetahui kepada siapa mereka kalah. Ekspresi Luan sedikit berubah, tapi dia masih menganggup dan berkata, aku sedang memikirkannya. Mendengar jawaban Lugas Luan, si cantik yang merasakan tusukan sakit di hatinya. Dia tidak menyangka dengan begitu banyak wanita di sisi Luan, dia masih tidak bisa melupakan wanita itu, dan masih memikirkannya. Jika itu masalahnya, lalu apa saja kah itu? Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Wilayah Fuklan seperti alam surgawi. Di depannya ada lautan biru seperti mimpi, ada awan mengambang di atas lautan, dan ada binatang aneh cantik berenang di antara awan dan lautan, seperti gambar bergerak. Sebuah tempat yang bahkan mimpi pun tidak berani bayangkan muncul di sini, dan di rerumputan subur di tepi pantai, di atas menara tinggi, sesosok tubuh cantik duduk di tepinya, memandang kekejauhan. Pada saat ini, sesosok tubuh terbang perlahan dari jauh, pita panjang berkibar tertiup angin, seperti peri turun di samping wanita itu. Sudah waktunya pergi kejamuan makan. Fu Meng memandang putrinya, suaranya senyaman nyanyian, dan berkata dengan lembut. Fu Meng secantik peri, namun saat wanita yang duduk di sana mendongak, kecantikannya meredup. Fuyu menatap ibunya, setelah empat tahun, dia juga berubah dari seorang gadis menjadi seorang wanita. Dia bahkan lebih cantik dari sebelumnya, sampai-sampai semua kelan jatuh cinta padanya. Dalam empat tahun ini, banyak orang mengagumi Fuyu dan datang ke sini untuk menyatakan cinta mereka, tetapi Fuyu bahkan tidak memandang mereka. Dia hanya berkultivasi, tetapi lebih dari itu, dia melihat keluar dari menara, seolah-olah dia sedang melihat kekasihnya. Fu Meng memandangi putrinya, dan hatinya tidak bisa menahan rasa sakit. Putrinya adalah orang paling berbakat di klan Fu sejak zaman kuno, dan kemampuannya jauh melebihi imajinasi semua orang. Namun jika putrinya terus seperti ini, itu bukanlah solusi. Meskipun dia tahu bahwa putrinya sudah memiliki seseorang di hatinya, tetapi bagaimana mungkin orang luar bisa layak menyandang status putrinya. Aku tidak pergi, suara Fuyu seindah air mengalir, dan tidak nyata. Mendengar jawaban putrinya, Fu Meng hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dalam empat tahun ini, putrinya belum pernah makan malam bersama keluarganya, dan dia menggunakan kegigihannya sendiri untuk melawan seluruh klan. Pada akhirnya, Fu Meng hanya bisa menggelengkan kepalanya dan pergi, meninggalkan Fuyu duduk sendirian di atas menara. Rambut hitam panjangnya disampirkan di belakangnya, dan tersebar di atas menara. Fuyu diam-diam memandangi lautan di kejauhan, dan kenangan terus berputar di benaknya. Pertemuan mereka berdua, hal-hal yang terjadi di antara mereka di asrama, dan semua yang terjadi setelahnya, semuanya menjadi kenangan yang Fuyu tidak tahu sudah berapa kali dia memikirkannya. Setelah sekian lama, Fuyu akhirnya pindah. Dia sedikit mengernyit, berpikir, jika dia tidak memilih untuk pergi saat itu, dan malah memilih bepergian dengan Luan, bagaimana jadinya sekarang. 866. Tujuh hari kemudian, Luan kembali ke kota besar yang sunyi. Sejujurnya, selama tujuh hari terakhir, Liuli ditinggalkan sendirian di kota Grit Desolate. Meskipun dia dilindungi oleh penginapan, Luan masih agak khawatir. Bagaimanapun, dia berjanji akan melindungi Liuli selama tiga bulan. Jika sesuatu terjadi padanya, dia tidak akan merasa nyaman. Namun, ketika Luan kembali ke penginapan dan melihat pemandangan di depannya, dia menyadari betapa salahnya dia dan betapa kekhawatirannya tidak perlu. Dia melihat di lobi penginapan, sekelompok pria besar berkumpul. Mereka tidak minum dan mengobrol. Sebaliknya, mereka duduk dengan tenang dan mendengarkan Liuli. Liuli adalah seorang putri, jadi yang dia bicarakan tentu saja adalah hal-hal yang terjadi di istana. Jelas sekali, Liuli tidak menyembunyikan identitasnya beberapa hari terakhir ini. Sebaliknya, dia berbicara tentang segala macam hal menarik yang terjadi di istana. Hal ini membuat orang-orang yang belum pernah ke istana menantikannya. Ketika mendengar sesuatu yang menarik, mereka tertawa bahkan bertepuk tangan. Penampilan mereka yang bersemangat membuat mereka lebih bahagia daripada minum. Kita harus tahu bahwa orang-orang yang bisa makan dan minum di penginapan bukanlah orang-orang biasa di kota Grit Desolate. Lagipula, anggur dan daging di sini sangat mahal. Liuli, yang sedang berbicara dengan penuh semangat, tiba-tiba melihat Luan berdiri di lobi. Dia tidak bisa tidak terkejut. Terutama saat dia melihat Luan mengerutkan kening, hatinya menegang. Dia segera berkata kepada semua orang, Tunggu, Bosku sudah kembali. Semua orang tercengang. Kemudian, mereka melihat Liuli berlari ke sisi Luan. Liuli dengan gembira berkata, Bos, kamu kembali. Mendengar kata, Bos, Luan semakin mengerutkan keningnya. Dalam perjalanan ke sini dari Gujuanguo, Liuli ingin memanggilnya Tuan berkali-kali, tetapi setelah ditolak dengan tegas olehnya, dia tidak berani memanggilnya Tuan lagi. Dia juga ingin memanggilnya dengan nama lain, tapi dia ditolak oleh Luan satu persatu. Luan memintanya untuk hanya memanggilnya dengan namanya dan bukan dengan apapun. Namun, jelas bahwa Liuli telah mempelajari banyak perilaku nakal di kota Grit Desolate selama seminggu. Melihat Liuli seperti ini, Luan mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, apa yang kukatakan padamu untuk menelponku. Melihat Luan akan marah, Liuli menciutkan lehernya karena ketakutan dan dengan cepat berkata, Luan. Luan memandang kerumunan di kejauhan, lalu memandang Liuli dan berkata dengan dingin, naik ke atas. Setelah mengatakan itu, Luan berjalan ke atas. Liuli tidak berani melanggar perintah Luan. Dia diam-diam memberi isyarat kepada orang-orang di lobi untuk membubarkan diri dan dengan patuh mengikuti Luan ke atas. Kembali ke kamarnya, Luan memandang Liuli dengan ekspresi serius. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak diperbolehkan memberitahu orang lain bahwa kamu adalah seorang putri? Luan bertanya dengan suara yang dalam. Melihat ekspresi serius di wajah Luan, Liuli juga memiliki mentalitas memberontak di dalam hatinya. Dia dengan sedih berkata, saya hanya meminta Anda untuk melindungi saya, bukan mendisiplin saya. Anda hanya pengawal yang saya sewa. Anda harus mendengarkan saya. Mengapa kamu begitu banyak bicara? Luan terkejut saat mendengar ini. Dia memandang Liuli dengan heran. Ditatap oleh Luan seperti ini, Liuli juga terkejut. Dia menyadari bahwa dia baru saja menentang Luan dan segera meminta maaf. Namun, Luan membuka mulutnya lebih dulu dan berkata, maaf, saya bertindak terlalu jauh. Liuli benar. Liuli adalah majikannya, dan dia adalah orang yang dipekerjakan. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk membatasi Liuli. Dia sedikit terlalu gugup, atau terlalu mengkhawatirkan keselamatan mereka berdua. Dia dengan egois meminta Liuli melakukan sesuatu yang tidak perlu dia lakukan. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, selama kamu tidak lepas dari pandanganku. Luan memandang Liuli dan berkata pelan, jika kamu ingin tinggal di penginapan, aku akan membayarmu. Melihat perubahan mendadak pada sikap Luan, Liuli merasa sulit beradaptasi untuk beberapa saat. Namun, karena Luan tidak membuatnya marah, dia merasa lega. Dia berkata, saya terlalu bosan. Saya akan berada di sini sendirian untuk tahun baru. Apalagi yang bisa saya lakukan selain mencari orang untuk menghabiskan waktu bersama. Luan mengangguk ketika mendengar ini dan bertanya, mereka tidak memiliki niat buruk terhadapmu, kan? Niat buruk apa? Setelah mendengar bahwa aku seorang putri, mereka semua ingin mengakui aku sebagai bos mereka. Liuli tertawa dan berkata dengan gembira, bahkan ada guru surgawi tingkat 4 di antara orang-orang yang ingin mengakui saya sebagai bos mereka. Saya telah menerima begitu banyak bawahan dalam waktu yang singkat. Saya luar biasa, bukan? Kami akan membentuk kekuatan, tapi kami belum memikirkan namanya. Mengapa Anda tidak membantu kami memikirkan sebuah nama? Luan tercengang. Dia tidak menyangka banyak hal akan terjadi dalam beberapa hari dia pergi. Namun, dia tidak menganggap serius hal-hal biasa itu. Dili Reba Pangfei berkata dengan santai, ayo gunakan namamu. Namaku, Liuli tertegun dan bertanya, bagaimana cara menggunakannya? Lapis Lazuli. Luan menulis di atas meja dengan jarinya, Istana Lapis Lazuli. Istana Lapis Lazuli. Liuli melihat nama yang ditulis Luan di atas meja dan tidak bisa menahan tawa gembira. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Kami akan menyebutnya Istana Lapis Lazuli. Setelah mengatakan itu, Liuli berbalik dan berlari keluar. Sambil berlari, dia berkata, aku akan memberitahu mereka sekarang. Tunggu aku. Melihat Liuli begitu bersemangat, Luan tentu saja tidak menghentikannya. Liuli segera kembali dan berlari ke arah Luan dan berkata, mereka juga menyukai nama ini. Mereka mengatakan bahwa meskipun tidak persis sama dengan penampilan mereka yang kasar dan kekar, jarang sekali mereka begitu anggun. Mereka benar-benar berpikir bahwa mereka, kamu adalah cendikiawan yang beradab. Mendengar perkataan Liuli, Luan tersenyum dan berkata, karena kamu bahagia di sini, kamu boleh tinggal di sini. Aku akan membayarnya nanti. Bagaimana denganmu? Liuli bertanya, kamu tidak akan tinggal di sini. Aku tidak akan melakukannya. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, ada banyak jenis orang di sini. Mereka akan mengganggu kultivasi saya. Jangan khawatir, saya tidak akan terlalu jauh. Jika sesuatu terjadi padamu, aku akan segera bergegas. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Mendengar kata-kata Luan, Liuli merasa sedikit kecewa. Namun, bisa bertemu banyak teman baru juga membuat Liuli merasa senang. Dia selalu terbiasa tinggal di istana, tapi sekarang, dia merasa lebih bahagia dan bebas di sini daripada saat dia berada di istana. Dia merasa sudah jatuh cinta dengan tempat ini. Setelah Liuli menetap, Luan meninggalkan penginapan dan menemukan reruntuhan yang sepi di dekatnya. Dia membangun rumah sederhana dan berkonsentrasi pada budidayanya. Periode waktu ini telah menunda waktu kultivasinya. Sudah lebih dari sebulan sejak dia mencapai level lima menengah. Namun, kemajuannya hanya sedikit, yang membuatnya merasa bersalah. Duduk di tempat tidur, Luan memejamkan mata dan mulai berkultivasi. Sesi kultivasi ini berlangsung selama tujuh hari penuh. Selama tujuh hari ini, setiap gerakan Liuli berada dalam persepsi matahari sembilan matahari yang terik. Selama beberapa hari ini, Liuli tinggal bersama sekelompok orang itu pada siang hari. Sepertinya mereka sedang mendiskusikan sesuatu yang penting bersama-sama. Pada pagi hari ke-8, Luan akhirnya meninggalkan rumah dan bersiap pergi ke penginapan untuk menemui Liuli. Ketika dia memasuki penginapan, Liuli sedang mendiskusikan sesuatu dengan yang lain. Kali ini, bukan hanya pria kekar saja. Bahkan pemilik penginapan dan pelayan pun berkumpul untuk ikut bersenang-senang. Melihat Luan muncul, Liuli segera berdiri dan melambai ke arah Luan. Dia berteriak keras, Luan, cepat kemari. Segera, semua orang melihat ke arah Luan. Liuli tidak memberi tahu mereka tentang identitas Luan. Mereka hanya tahu bahwa dia adalah teman Liuli. Tentu saja, mereka tidak mengetahui kekuatan Luan. Luan berjalan menuju Liuli dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Aku sedang merencanakan masa depan istana Ubin mengkilap. Liuli berkata dengan penuh semangat, sekarang istana Ubin mengkilap sudah mulai terbentuk, semua orang di sini adalah seorang penatua. Tentu saja, kepala istana secara alami adalah aku, sang putri. Melihat ekspresi bahagia Liuli, Luan juga tersenyum dan berkata, selamat. Bagaimana? Apakah kamu ingin ikut? Aku juga bisa membiarkanmu menjadi wakil kepala istana. Liuli tergoda, mereka berjuang untuk posisi wakil kepala istana. Ini adalah kesempatan besar. Luan tercengang saat mendengar ini. Benar saja, dia memperhatikan bahwa yang lain memandangnya dengan sikap bermusuhan. Dia tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, lupakan aku. Apa rencana istana Ubin mengkilap selanjutnya? Kami telah mendiskusikan masalah ini selama beberapa hari terakhir. Liuli buru-buru berkata, mereka memberiku banyak saran, terutama setelah mengetahui kebenaran tentang perubahan keluarga kerajaan. Mereka semua ingin aku mengambil kembali tahta dan menjadi ratu pertama kerajaan Gujuan. Apa menurutmu? Mendengar kata-kata Liuli, Luan terkejut. Dia berkata, tidak mudah melawan suatu negara. Itulah mengapa kita harus terus mengembangkan kekuatan Gleistile Palace. Liuli dengan cepat berkata, kita akan menyatukan kota hutan belantara besar terlebih dahulu, kemudian seluruh gurun sikukan. Lalu, kami akan mengirim orang untuk menyusup ke istana kerajaan Gujuan dan mulai menghancurkan musuh dari dalam. Kami akan bekerja sama dari dalam dan luar dan merebut kembali tahta dalam satu gerakan. Luan mau tidak mau menjadi sedikit terkejut ketika mendengar rencana Liuli. Namun, meski terdengar sulit, namun bukan tidak mungkin. Dia berkata, baiklah, kalau begitu kamu harus bergegas. Itu benar. Liuli tiba-tiba menamparkan setumpuk kertas jerami di atas meja dan berkata dengan serius, jadi, selanjutnya kita akan mengadakan kompetisi seni bela diri dan merekrut orang-orang berpengetahuan untuk bergabung dengan istana Ubin Mengkilap. 867. Ternyata Liuli tidak bercanda. Dia serius tentang hal itu. Anggota istana kaca lainnya segera menyebarkan berita tersebut di Great Desolation City. Hanya dalam beberapa hari, semua orang mengetahuinya dan banyak orang ingin mendaftar. Ketika Liuli mengatakan yang sebenarnya kepada Luan, Luan juga sedikit terkejut. Luan tidak mengerti mengapa penduduk kota Desolation besar begitu antusias. Namun, istana kaca bukanlah kekuatan pertama di kota Desolation besar. Ada banyak kekuatan lain di Great Desolation City, dan beberapa di antaranya lebih besar. Kualifikasi untuk masuk juga sangat ketat. Banyak orang yang kesal karena tidak bisa masuk, terutama mereka yang sudah lama tidak bertugas. Sekarang setelah kekuatan baru muncul, mereka sangat antusias. Selain identitas Liuli sebagai putri negeri Gujuan, mereka semua merasa masalah ini tidak sederhana. Namun, atas saran Luan, istana kaca tidak akan menerima penjahat apapun. Meski begitu, mereka yang ingin masuk harus diperiksa secara ketat. Kompetisi pencak silat hanyalah ujian pendahuluan. Pertama, untuk menarik anggota baru. Kedua, untuk mempromosikan istana kaca. Hanya dalam tujuh hari, jumlah orang yang datang untuk bertanya telah mencapai lebih dari seratus. Banyak dari mereka adalah guru surgawi yang kuat. Bahkan Liuli dan para tetua istana kaca lainnya tidak menyangka pemandangan sepopuler itu. Tujuh hari kemudian, kompetisi pencak silat istana kaca digelar sesuai jadwal. Lokasinya terletak di reruntuhan besar di barat daya kota Desolation Besar. Di sini, bahkan guru surgawi tingkat 4 dapat menunjukkan keahlian mereka. Master surgawi tingkat 3 bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Sesuai aturan yang diajukan istana kaca, seluruh peserta harus bertarung dengan anggota istana kaca saat ini. Terlepas dari hasilnya, mereka akan memiliki kesempatan untuk memasuki istana kaca. Selama anggota istana kaca menilai kekuatan lawan, mereka dapat segera menghentikan kompetisi dan memutuskan apakah akan menerima atau tidak. Jika tidak, anggota istana kaca akan kelelahan sampai mati melawan begitu banyak orang. Jika para peserta bisa mengalahkan anggota istana kaca saat ini, mereka bisa langsung memperoleh status yang sama atau bahkan lebih tinggi. Aturan seperti itu membuat peserta semakin antusias. Pada pagi hari kompetisi, reruntuhan besar dikelilingi oleh banyak penonton. Banyak juga kekuatan yang datang untuk menonton. Munculnya kekuatan seperti itu secara tiba-tiba harus diwaspadai dengan cermat. Liuli dan anggota lainnya berdiri di platform tinggi di sisi reruntuhan. Namun, Luan tidak terlihat. Luan tidak datang. Sebaliknya, dia bercocok tanam di sebuah rumah sederhana yang berjarak beberapa li. Dia tidak ingin menunjukkan wajahnya di depan umum, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Ketika Liuli melihat ada begitu banyak guru surgawi di sekitar reruntuhan, hatinya melonjak karena bangga. Namun, dia hanyalah seorang guru surgawi tingkat dua. Dia sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa menyebarkan suaranya. Dia hanya bisa membiarkan orang lain berbicara mewakilinya. Orang yang berbicara atas nama Liuli adalah guru surgawi tingkat empat bernama Gauhua. Dia pernah menjadi jenderal suatu negara. Kemudian, dia dijebak dan hampir mati, jadi dia melarikan diri ke kota Desolation besar. Alasan dia bergabung dengan Glaze Tile Palace adalah karena status Liuli. Kepribadiannya sudah terbiasa setia pada keluarga kerajaan. Dia berjalan di depan orang banyak dan berteriak, hari ini adalah hari di mana Istana Ubin mengkilap merekrut talenta. Tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya Anda, silakan datang dan mencoba. Pertarungan terutama untuk belajar satu sama lain. Jangan melangkah terlalu jauh dan jangan bunuh siapapun. Setelah itu, Gauhua berhenti dan berteriak keras, biarkan kompetisi seni bela diri dimulai. Begitu dia selesai berbicara, lebih dari sepuluh sosok melompat turun dari platform tinggi dan mendarat dengan mantap di tanah. Orang-orang ini dipilih dengan cermat dari orang-orang yang ada. Mereka adalah orang-orang dari berbagai bidang. Mereka akan menjadi juri dan bertarung dengan para peserta. Setelah hening sejenak, seseorang segera berinisiatif untuk berjalan menuju reruntuhan. Orang-orang di Great Desolation City bahkan tidak takut mati. Mengapa mereka takut berkelahi? Orang ini berjalan ke tengah reruntuhan dan menangkupkan tangannya ke arah orang-orang di Istana Ubin mengkilap. Dia berteriak, Saya Dong Sicang, akhir level 3. Saya di sini untuk menantang Anda. Tingkat akhir 3, tingkat kekuatan ini tidak dianggap rendah. Orang-orang di Istana Ubin mengkilap saling memandang. Salah satu dari mereka menganggup dan keluar dari formasi. Dia menangkupkan tangannya ke arah Dong Sicang dan berkata, Yin Sao Han, puncak level 3. Tolong. Ketika Dong Sicang mendengar kekuatan pihak lain, matanya tidak bisa menahan gemetar. Perbedaan tingkat alam mereka hanya satu tingkat, jadi perbedaan kekuatan mereka pasti tidak kecil. Namun, bukan berarti dia tidak memiliki kemampuan bertarung. Mereka yang bisa bertahan hidup di Great Desolation City tidaklah mudah untuk dihadapi. Dong Sicang segera berteriak. Dalam sekejap, pelindung tanah yang keras muncul di sekujur tubuhnya. Di saat yang sama, api muncul di armor. Atribut ganda api dan bumi. Ketika Yin Sao Han melihat kekuatan pihak lain, matanya menyipit. Jika itu masalahnya, pihak lain sudah memenuhi syarat untuk memasuki Istana Ubin mengkilap. Namun, karena dia sudah ada di sini, bagaimana dia bisa kembali tanpa perlawanan. Yin Sao Han mengerutkan kening. Segera, energi petir yang menyilaukan menutupi seluruh tubuhnya. Sebagai atribut petir, serangannya sangat kuat. Namun, pertahanannya lemah. Di sisi lain, pihak lain melakukan serangan dan pertahanan. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Hah? Di saat yang sama, keduanya meraum dan menyerang satu sama lain. Namun, jarak 200 kaki ditempuh dalam sekejap mata. Segera, jarak antara mereka menyusut menjadi beberapa puluh kaki. Saat jarak keduanya kurang dari tiga kaki, Dong Sichang meraum dan menyerang dengan telapak tangannya. Segera, reruntuhannya melonjak, dan batu yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tanah. Segudang batu. Ledakan. Semua batu terbang menuju Yin Sao Han dan segera mengelilinginya. Selanjutnya, mereka berputar dengan cepat dan mengencang seolah-olah mereka mencoba mengebak Yin Sao Han di dalam. Namun, teknik surgawi ini hanya berputar di sekitar Yin Sao Han dalam waktu kurang dari beberapa saat ketika petir besar yang tak terhitung jumlahnya meledak dari pusatnya. Kemanapun sambaran petir lewat, bebatuan langsung berubah menjadi debu. Bang, bang, bang. Energi petir melonjak dengan liar, dan yang terbesar langsung menuju ke Dong Sichang. Melihat ini, Dong Sichang kaget. Dia segera menyerang dengan tangan kirinya, dan perisai batu besar setinggi empat kaki muncul di depannya. Gemuruh. Energi petir menghantam perisai batu dan hampir menembusnya sebelum menghilang tanpa jejak. Sementara itu, Yin Sao Han menggunakan celah yang diciptakan oleh energi petir untuk menyerbu ke dalam perisai. Dia menerobos bagian terakhir dari penghalang dengan pukulan dan langsung muncul di depan Dong Sichang. Meskipun Dong Sichang sedikit bingung saat melihat Yin Sao Han berlari ke arahnya, itu sesuai dengan ekspektasinya. Dia tiba-tiba menyerang dengan kedua telapak tangannya, dan segera, api besar dengan tekanan besar mengalir ke arah Yin Sao Han. Meskipun atribut petir memiliki lapisan pertahanan petir, pengaruhnya kecil terhadap api. Yin Sao Han hanya bisa menggunakan kekuatan asal surgawi dalam jumlah besar untuk memaksa api ke samping dan langsung tiba di depan Dong Sichang. Li Lei. Petir di tangan Yin Sao Han menjadi sangat padat saat dia meninju dada Dong Sichang. Meskipun dia memiliki hard earth armor, Dong Sichang masih tidak bisa menahan pukulan seperti itu. Dia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya untuk membela diri karena dia lebih lambat dari lawannya. Ledakan. Tubuh Dong Sichang terbang keluar dan membuat jurang yang dalam direruntuhan sebelum berhenti. Dong Sichang berdiri dari tanah dengan susah payah. Dia tahu lawannya telah berhenti di saat-saat terakhir dan mengalihkan kekuatannya ke satu sisi. Kalau tidak, pukulan ini akan melukainya secara serius. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan. Dong Sichang memandang Yin Sao Han di kejauhan dan menarik nafas dalam-dalam sebelum berkata dengan keras. Yin Sao Han tersenyum dan berkata, selamat datang di Istana Ubin Mengkilap. Dong Sichang sangat gembira saat mendengarnya. Di bawah bimbingan Yin Sao Han, dia segera datang ke sisi Istana Ubin Mengkilap dan berdiri di sana. Dia tidak menyangka bisa bergabung dengan Gleistele Palace setelah kalah. Dia merasa sangat tersanjung. Ini juga merupakan efek yang diinginkan oleh Istana Ubin Mengkilap. Setelah orang pertama mengikuti kompetisi, dan terutama setelah dipastikan ada peluang meski kalah, yang lain segera memasuki reruntuhan untuk menantang. Namun, setelah pertarungan tadi, yang lain tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Sebaliknya, mereka berhenti pada saat yang tepat dan langsung menyerap pihak lain jika mereka merasa memiliki kemampuan. Mereka yang dapat bertahan hidup di Great Wilderness City setidaknya adalah guru surgawi tingkat dua. Faksi lain tidak menerima guru surgawi tingkat dua karena mereka berpikir bahwa itu tidak ada gunanya meskipun mereka menerimanya. Namun, Istana Ubin Mengkilap tidak menerima semuanya. Meski tidak menerima semuanya, namun mereka tetap mencari orang-orang yang memiliki potensi tinggi untuk diserap sebagai persiapan masa depan. Pertempuran berlanjut dari pagi hingga sore tanpa henti sedetik pun. Liuli, yang berdiri di platform tinggi, melihat Istana Ubin Mengkilap telah bertambah dari 40 orang menjadi lebih dari 130 orang sekarang. Dia sangat senang. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan sesuatu sendirian. Dia sangat bersemangat dan bersedia mengerahkan seluruh upayanya. Khususnya, ada beberapa guru surgawi tingkat empat di antara para peserta. Ini adalah keuntungan terbesar bagi Gle Stile Palace. Orang yang melawan guru surgawi tingkat empat ini tidak lain adalah Gao Hua. Kekuatan Gao Hua sungguh dahsyat. Tidak ada seorang pun yang cocok untuknya. Saat malam menjelang, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Namun, jumlah penonton di luar reruntuhan tidak berkurang sama sekali. Namun, saat ini sudah agak terlambat. Mereka hanya bisa kembali besok untuk merekrut lebih banyak talenta. Di platform atas, Liuli memberitahu Gao Hua tentang pengaturannya. Gao Hua menganggup dan hendak mengumumkan akhir hari itu. Namun, pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat Gao Hua hendak berbicara, suara tajam dan suram tiba-tiba terdengar dari jauh. Itu berguling seperti guntur. Aku ingin tahu siapa di Istana Ubin mengkilap yang bisa melawanku. 868 Suara menggelegar terdengar dari langit. Tubuh semua orang bergetar ketika mereka melihat ke arah langit. Di langit, sesosok tubuh melintas. Hampir tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Mereka hanya melihat sambaran petir turun dari langit dan mendarat di reruntuhan. Ledakan Usai ledakan, terlihat sesosok tubuh berdiri di reruntuhan. Ketika semua orang melihat orang ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Di sisi lain, hati orang-orang dari Gleistile Palace tenggelam. Liuli baru berada di Great Wilderness City untuk waktu yang singkat. Tentu saja, dia tidak tahu siapa orang ini. Namun, saat dia melihat perubahan ekspresi semua orang, dia langsung bertanya pada Gauhua, siapa orang ini. Gauhua melirik Liuli dan mengerutkan kening, dia adalah orang terkenal di Great Wilderness City. Bos dari Sekte Air Guntur, Yan Dingjiang. Sekte Air Guntur. Liuli tercengang. Dia ingat Gauhua pernah menyebutkan nama ini padanya sebelumnya. Ada beberapa kekuatan besar di Great Wilderness City. Salah satunya adalah Sekte Air Guntur. Selain itu, Sekte Air Guntur dianggap sebagai salah satu kekuatan utama. Alasan mengapa kekuatan-kekuatan ini bisa menjadi kekuatan besar adalah karena bos mereka semuanya adalah guru surgawi tingkat 5. Yan Dingjiang adalah salah satu yang terbaik di antara mereka. Dikatakan bahwa kekuatan Yan Dingjiang berada pada tahap akhir level 5. Dia sangat kuat, kata Gauhua dengan suara yang dalam, jika dia datang untuk mencari masalah dengan kita, istana Ubin mengkilap kita akan hancur. Tidak banyak orang di Great Wilderness City yang berani menyinggung perasaannya. Mendengar ini, Liuli mengerutkan kening dan langsung marah. Dia telah mendirikan istana Ubin mengkilapnya. Apa hubungan orang ini dengan dia? Dia segera berjalan ke tepi panggung dan menunjuk ke arah Yan Dingjiang dan berteriak, Apa yang kamu lakukan di sini? Saya tidak memprovokasi Anda. Mengapa kamu di sini? Mendengar perkataan kasar Liuli, Gauhua tersentak. Bukan hanya dia, orang-orang lain dari Gleistele Palace juga ketakutan. Namun, setelah mendengar kata-kata Liuli, Yan Dingjiang tertawa dan berkata, Kamu pasti putri negeri gujuan, Liuli. Karena kamu tahu, kenapa kamu tidak pergi? Apakah kamu ingin aku kehilangan kesabaran? Liuli mendengus dan berkata dengan tidak senang. Kenapa aku harus pergi? Yan Dingjiang tertawa lagi dan berkata dengan keras, Pemberitahuan yang dipasang oleh istana Ubin mengkilap dengan jelas menyatakan bahwa Selama seseorang dapat mengalahkan seseorang dari istana Ubin mengkilap, Seseorang dapat memperoleh posisi yang lebih tinggi. Jika saya dapat mengalahkan Anda, Apakah itu berarti saya bisa menjadi penguasa istana Ubin mengkilap? Anda, Liuli mengertakan gigi dan menunjuk dengan marah ke arah Yan Dingjiang. Gauhua, yang berdiri di samping, mengerutkan kening. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Bukan karena mereka tidak berpikir untuk menantang Liuli, Tapi Gauhua akan mengambil inisiatif untuk memblokir semua orang yang ingin menantang Liuli. Mereka harus melewatinya terlebih dahulu. Gauhua yakin bahwa dia dapat mengalahkan guru surgawi manapun di bawah level 5, Namun dia tidak menyangka guru surgawi tingkat 5 akan datang dan menimbulkan masalah. Seorang guru surgawi tingkat 5, dan Yan Dingjiang tahap akhir tingkat 5, Bahkan jika dia memaksanya sampai mati, dia tidak akan bisa mengalahkannya. Dia tidak bisa menang, apalagi Liuli. Liuli sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia ingin mengambil kursi itu dan melemparkannya ke arahnya. Namun, apapun yang dia lakukan, dia tidak dapat mengubah kenyataan saat ini. Jika ini terus berlanjut, lupakan pengembangan Gleis Tilepeles. Gleis Tilepeles akan jatuh ke tangan orang lain. Hahaha. Yan Dingjiang berdiri di reruntuhan dan tertawa. Mengapa tidak ada orang dari Istana Ubin mengkilap yang keluar untuk menerima tantangan itu? Mendengar kata-kata Yan Dingjiang, wajah Liuli menjadi semakin jelek. Dia sangat marah sampai wajahnya memerah. Tiba-tiba, cincin di tangan kirinya menyala. Dia mengeluarkan sebuah buku dari ring, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan berteriak, Luan, keluar. Selama kamu mengalahkannya, aku akan memberikan teknik surgawi ini padamu. Di sebuah rumah sederhana beberapa mil jauhnya, Luan langsung membuka matanya dan menghilang dari rumah. Namun, di dalam reruntuhan, semua orang tercengang setelah mendengar kata-kata Liuli, termasuk Yan Dingjiang yang tergeletak di tanah. Dia tidak tahu siapa Luan, dan dia tidak tahu teknik surgawi apa yang dimiliki Liuli, tapi dia tidak peduli. Gao Hua, yang berada di platform tinggi, juga sama. Meskipun dia telah bertemu Luan dua kali, Luan hanyalah seorang anak kecil. Apa gunanya menelponnya? Terlebih lagi, Luan tidak ada di sini, jadi bagaimana dia bisa mendengarnya? Tepat ketika semua orang bingung dan saling memandang dengan bingung, Yan Dingjiang yang berada di tengah reruntuhan tiba-tiba gemetar. Dia langsung melihat ke atas ke langit dengan wajah tidak percaya. Suara mendesing. Hembusan angin menyapu awan debu yang sangat besar, memaksa semua orang mengangkat tangan untuk menutupi mata. Setelah ledakan, lembut, Luan berdiri dengan tenang di platform tinggi di depan Liuli. Luan mengerutkan kening dan melihat teknik surgawi di tangan Liuli. Di atasnya ada tulisan, api mengejutkan. Setelah hembusan angin berlalu, Liuli meletakkan tangannya. Melihat Luan berdiri di depannya, dia merasa senang. Lalu, dia berkata dengan marah, Aku tahu kamu bisa merasakannya. Kamu tahu aku dalam masalah, jadi kenapa kamu tidak datang? Mendengar keluhan dan keluhan Liuli, Luan tidak berkata apa-apa. Apapun alasannya, dia benar-benar tidak datang. Melihat penampilan diam Luan, mata Liuli menjadi semakin merah. Namun, dia segera menarik nafas dalam-dalam, menunjuk ke arah Yan Ding Jiang dan berkata dengan keras, Jika kamu menghajarnya, aku akan memberimu, api mengejutkan, ini. Luan memandang Liuli dan bertanya dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, Apakah ini teknik surgawi tingkat tujuh? Tentu saja, kenapa aku harus berbohong padamu? Liuli mengertakkan gigi dan berkata, Jika kamu tidak membiarkan aku melampiaskan amarahku, aku tidak akan memberikannya kepadamu meskipun aku membakarnya. Luan mengerutkan kening dan berkata, Oke. Kemudian, Luan melompat turun dari platform yang tinggi. Dia melompat lebih dari seratus kaki dan mendarat tepat di tengah reruntuhan. Lompatan ini saja sudah membuat semua penonton menghirup udara dingin. Terutama Gauhua, lompatan ini saja masih jauh dari kemampuannya. Dengan kata lain, pemuda yang tidak pernah dia pandang serius ini sebenarnya. Bang. Luan mendarat di tengah, hanya berjarak tiga kaki dari Yan Ding Jiang. Masuk akal untuk mengatakan bahwa pertarungan guru surgawi tingkat lima akan dimulai dari jarak lebih dari sepuluh kaki. Lagi pula, yang paling aman adalah ketika mereka tidak mengetahui kartu as masing-masing. Namun, tindakan Luan sama saja dengan meremehkan lawannya. Yan Ding Jiang tertegun, lalu wajahnya tiba-tiba tenggelam. Bahkan jika anak ini adalah guru surgawi tingkat lima dan membuatnya merasa sangat terkejut, dia adalah seorang veteran tahap akhir tingkat lima. Diremehkan oleh anak ini membuatnya sangat marah. Tepat ketika dia hendak marah dan mengatakan sesuatu, Luan membuka mulutnya terlebih dahulu. Lakukan, Luan berkata dengan acuh tak acuh, kamu menyerang duluan. Yan Ding Jiang tercengang saat mendengar ini, lalu dia menjadi marah dan meraung, nak, kamu mendekati kematian. Setelah raungan ini, kekuatan guntur dan kilat di sekitar Yan Ding Jiang langsung meledak. Semua reruntuhan di sekitarnya telah dibersihkan. Tekanan angin yang menakutkan dan tekanan kekuatan Yuan surgawi mengubah area sekitarnya menjadi ruang terbuka yang sangat luas. Luan yang berjarak tiga kaki dari Yan Ding Jiang, pakaiannya berkibar tertiup angin. Tapi itu saja. Di senja hari, guntur dan kilat sangat menyilaukan, terutama ketika guntur dan kilat yang begitu besar menutupi seluruh tubuh Yan Ding Jiang. Luan menggunakan roda takdirnya untuk melindungi dirinya sendiri, mengisolasi semua kekuatan guntur dan kilat yang menyebar. Tatapannya tenang saat dia melihat guntur dan kilat besar tanpa rasa takut sedikitpun. Melihat reaksi acuh-ta'acuh Luan, Yan Ding Jiang meraung sekali lagi. Di tengah petir besar, dia menyerang Luan dengan petir tebal dan padat di sekelilingnya. Gemuruh. Saat dia bergerak, tanah setinggi 20 kaki di sekitarnya langsung meledak dan hancur. Pada jarak sedekat itu dan dengan kekuatan penuh Yan Ding Jiang, tinjunya tiba di depan Luan dalam sekejap. Karena Yan Ding Jiang tidak menggunakan senjata, Luan tentu saja tidak akan menggunakannya. Kekuatannya di tingkat tengah tingkat 5 sama dengan kekuatan di tingkat 5 selanjutnya. Melihat Yan Ding Jiang bergegas ke arahnya, dia melangkah mundur di tengah pecahan batu di sekitarnya dan menggunakan kecepatan mundurnya untuk mengimbangi momentum maju Yan Ding Jiang. Tidak dapat menggunakan deep freeze untuk melindungi dirinya sendiri, dia hanya bisa menggunakan immortal ki sebagai penghalang. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih saat dia meraih tinju pihak lain dengan satu tangan. Namun, dia hanya mengambilnya. Dia tidak menerimanya secara langsung. Sebaliknya, dia bersandar ke samping dan menarik pada saat yang sama, menyebabkan Yan Ding Jiang bergegas melewatinya. Reaksi seperti itu membutuhkan kendali waktu yang sangat percaya diri. Yan Ding Jiang tercengang. Dia tidak menyangka Yan Ding Jiang begitu berani, tapi dia juga langsung bereaksi. Dia mengangkat tangan kirinya dan meninju ke arah tulang rusuk Luan. Di saat yang sama, dia mengangkat lutut kirinya dan memukul paha Luan. Dengan kekuatan guntur dan kilat, kecepatan Yan Ding Jiang sangat cepat. Ditambah dengan keunggulan alami atribut petir dalam pertarungan jarak dekat, Yan Ding Jiang tidak akan bisa mengelak. Begitu dia memukul Yan Ding Jiang, dia yakin Yan Ding Jiang akan terluka parah dan lumpuh, tidak bisa bergerak. Tapi sayang sekali Luan tidak terkena. Seolah-olah dia tahu Dong Lu Jiang akan melakukan ini. Dalam waktu yang sangat singkat, dia menghindari tinju kiri Dong Lu Jiang. Pada saat yang sama, dia menekan kaki Yan Ding Jiang yang terangkat dengan lutut kirinya. Lalu dia meninju punggung Yan Ding Jiang dengan tangan kirinya. Bang! Suara membosankan terdengar di reruntuhan. Tubuh Yan Ding Jiang meledak. Di saat yang sama, kekuatan guntur dan kilat yang menyebar hingga ratusan kaki runtuh seketika. 869 Hanya ada tiga orang yang hadir yang dapat melihat dengan jelas pertarungan antara guru surgawi tingkat 5. Mereka adalah pemimpin dari tiga kekuatan lainnya yang juga merupakan guru surgawi tingkat 5. Namun, bahkan bagi mereka, momen ketika Yan Ding Jiang dan Luan bertukar pukulan terlalu cepat. Selain itu, ruang petir yang pada terlalu menyilaukan, sehingga mereka tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi dalam sekejap. Namun, apapun yang terjadi, hasilnya sudah jelas. Semua orang yang hadir bisa melihatnya dengan jelas. Ruang petir langsung menghilang di udara, menyebabkan tanah di sekitarnya meledak. Yan Ding Jiang, sebaliknya, langsung terlempar ke depan, menciptakan kawah besar di tanah. Melihat pemandangan ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Mereka tercengang, dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Yan Ding Jiang benar-benar dikirim terbang. Dan begitu cepat, dia pergi hanya dalam satu pertukaran. Di kawah dalam yang berjarak seratus kaki dari pusat reruntuhan, terjadi ledakan mendadak. Setelah ledakan, sesosok tubuh muncul dari tanah. Itu adalah Yan Ding Jiang, yang baru saja dikirim terbang. Wajahnya muram dan dipenuhi amarah. Namun, dia lebih waspada karena sebagai gantinya, bocah ini punya kesempatan untuk membunuhnya. Benar sekali, bocah ini hanya menggunakan tinjunya untuk memukul punggungnya. Jika itu adalah senjata atau teknik surga, akan sulit untuk mengatakannya. Namun, meski lawannya menunjukkan belas kasihan, dia tetap tidak bisa mengakui kekalahan seperti ini. Rasa sakit di punggungnya menyebabkan auranya menjadi berat. Dia menarik nafas dalam-dalam dan dengan paksa menyalurkan aura di tubuhnya. Dalam sekejap, kekuatan petir sekali lagi menutupi tanah di sekitarnya. Nak, aku ceroboh tadi. Yan Ding Jiang mengertakkan gigi dan berkata, kali ini, aku pasti akan memberimu pelajaran. Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, Yan Ding Jiang langsung bergegas keluar. Kali ini, dia benar-benar berusaha sekuat tenaga tanpa menahan diri. Kekuatan Heaven Origin Stage dilepaskan secara ekstrim. Dalam sekejap, dengan dia sebagai pusatnya, jaring petir menyebar sejauh 40 kaki dan bergegas menuju Luan dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat petir yang memenuhi langit di depannya, Luan tidak bisa gegabuh. Dia sekali lagi menggunakan Ki Abadi untuk melindungi dirinya sendiri. Ketika domain petir menelannya, Ki Abadi di sekitar tubuhnya tiba-tiba melonjak. Meskipun ini adalah kota Grandesolate, dan tidak ada yang bisa menghentikannya membunuh seseorang di sini, Yan Ding Jiang masih tidak bisa dengan santai menggunakan teknik langitnya untuk menjaga segala sesuatu di dalam reruntuhan. Jika tidak, tiga kekuatan lainnya tidak akan menyetujuinya. Di wilayah petir yang sangat besar ini, kecepatan Yan Ding Jiang menjadi lebih cepat saat dia menyapu ke arah Luan dengan kecepatan ekstrim. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya, menyebabkan tiga guru surgawi tingkat lima lainnya tercengang. Yan Ding Jiang ini tidak mengeluarkan senjatanya selama bertahun-tahun. Mereka tidak menyangka bahwa dia akan terpaksa mengeluarkannya secara tiba-tiba. Dengan tombak panjang di tangan, Yan Ding Jiang meraung ketika dia berada kurang dari sepuluh kaki dari Luan, tombak naga. Aum! Raungan keras terdengar, dan naga jiao melesat keluar dari ujung tombak tanpa peringatan apapun. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada Yan Ding Jiang, dan tubuhnya setinggi tiga zang dan panjang beberapa zang langsung tiba di depan Luan. Luan menatap naga guntur jiao dengan mulutnya yang besar dan berdarah. Level teknik surga ini jelas tidak rendah, setidaknya teknik surga level lima. Tetapi bahkan dalam menghadapi teknik surga seperti itu, dia tetap tidak ingin menggunakan teknik penangkapan naga. Sebaliknya, energi abadi melonjak, dan dalam sekejap, beberapa energi abadi yang sangat besar meluas ke langit. Masing-masing energi abadi putih ini setidaknya memiliki lebar 20 kaki, dan tinggi lebih dari 10 kaki. Mereka bergegas menuju tubuh naga jiao. Dua energi abadi melilit tubuh naga jiao, dan kekuatan menakutkan dengan putus asa menekan momentum naga jiao. Pada saat yang sama, tiga energi abadi lainnya melingkari dua cakar depan dan leher naga jiao, sepenuhnya mengendalikan naga jiao yang akan tiba di depannya. Di saat yang sama, Luan melompat kembali ke langit. Meskipun naga jiao terjerat oleh energi abadi, kecepatannya tidak berkurang banyak, dan ia terus menerkam ke arahnya. Turun. Luan tiba-tiba meraung, dan kedua tangannya menekan ke bawah. Saat mulut berdarah naga jiao yang menakutkan hendak menelan sosok mungilnya, lima energi abadi secara bersamaan mengerahkan kekuatan. Energi abadi ini tidak ingin menghentikan naga guntur jiao. Sebaliknya, mereka langsung menekan tubuh naga guntur jiao ke tanah. Naga guntur jiao, yang menyerang ke depan, tidak memiliki banyak kekuatan ke arah lain. Itu segera terlempar ke tanah, dan ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Gemuruh. Kekuatan guntur dan kilat yang dihasilkan oleh ledakan langsung menyebar, dan seluruh pusat reruntuhan langsung berubah menjadi wilayah guntur dan kilat. Orang-orang di luar reruntuhan tidak dapat membuka mata mereka, dan pada saat yang sama, hembusan angin langsung menghempaskan banyak orang. Meskipun Luan telah berhasil menekan dan menghindari naga guntur jiao, dia masih sangat dekat dengan ledakan. Ledakan mengerikan itu langsung melonjak di depannya. Dia segera melepaskan lapisan tebal energi abadi di sekitar tubuhnya untuk memblokirnya, tetapi aliran udara yang menakutkan menghancurkan penghalang energi abadi. Namun, Yan Ding Jiang bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak tahu apa itu cahaya putih, dan dia tidak menyangka naga guntur jiao miliknya dapat dengan mudah dinetralkan. Melihat Luan di udara, Yan Ding Jiang melancarkan serangan lagi. Dia berdiri di tempat dan menembakkan tombaknya. Bang! Kekuatan guntur dan kilat yang sangat besar, seperti anak panah, melesat ke langit dan menuju ke arah Luan dengan kecepatan yang sangat cepat. Luan, yang tidak dapat bergerak bebas di udara, melihat ini dan segera mengeluarkan aliran energi abadi untuk menghadapi kekuatan guntur dan kilat. Bang! Energi abadi langsung hancur. Kekuatannya benar-benar tidak sebanding dengan energi abadi sekarang, tapi ia membelokkan kekuatan guntur dan kilat menjauh dari arah aslinya dan menuju langit di kejauhan. Yan Ding Jiang mengerutkan kening. Lusinan tusukan tombak terus menerus ditembakkan ke udara, langsung menuju Luan di udara. Namun, kekuatan guntur dan kilat berakhir sama. Masing-masing dari mereka terhempas oleh aliran energi abadi, baik ke langit atau langsung ke tanah, menyebabkan ledakan besar. Bang! Luan mendarat di tanah. Saat ini, jarak keduanya kurang dari 200 kaki. Karena pihak lain sepertinya bertekad untuk tidak melawannya dalam pertarungan jarak dekat, dia juga ingin melihat seberapa jauh dia bisa melangkah tanpa bergantung pada pertarungan jarak dekat. Dalam sekejap, cahaya putih di sekitar Luan bersinar terang. Sebanyak 10 aliran energi abadi keluar dari tubuhnya, dengan kecepatan berbeda, dari arah berbeda, dan dari sudut berbeda menuju Yan Ding Jiang. Yan Ding Jiang melihat cahaya putih mengalir ke arahnya dan terkejut. Ia tidak berani meremehkan musuh dan dengan cepat mengambil posisi bertahan. Setiap aliran energi abadi lebarnya hampir 10 kaki dan bahkan lebih tinggi dari Yan Ding Jiang. Dia melihat aliran cahaya putih pertama yang muncul di depannya. Itu tidak menyerangnya, tapi menyapu langit di atas kepalanya dan muncul di belakangnya. Tubuh Yan Ding Jiang bergetar. Dia segera melepaskan kekuatan inti langitnya untuk merasakan kekuatan di sekelilingnya. Dia menatap dua aliran energi abadi yang akan menghantamnya. Bang! 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 Dua tusukan tombak, satu dari kiri dan satu lagi dari kanan, bertabrakan dengan energi abadi yang sangat besar. Dalam sekejap, bagian depan dua aliran energi abadi tersebar. Yan Ding Jiang meraung, nak, kamu ingin mengalahkanku dengan benda-benda ini. Saat dia berbicara, Yan Ding Jiang tiba-tiba melompat. Setelah menghindari energi abadi yang datang dari samping, dia menusukkan tombaknya ke belakang, menusuk energi abadi yang baru saja mengalir kembali dari atas kepalanya. Kekuatan Yan Ding Jiang memang sangat kuat. Sepuluh aliran energi abadi telah menyerangnya hampir tiga puluh kali, tetapi dia berhasil menghindari semuanya. Tidak peduli kecepatan, sudut, atau waktu serangannya, mereka tidak dapat melukainya sama sekali. Terlebih lagi, tanpa menggunakan seni surgawi apapun, tampaknya Yan Ding Jiang juga merupakan orang yang memperhatikan keterampilan bertarung. Bagaimanapun, atribut petir adalah atribut ofensif yang kuat. Ditambah dengan kecepatan dan ketangkasan Yan Ding Jiang, tidak mengherankan jika dia memiliki kekuatan seperti itu. Namun, setelah dua puluh gerakan berikutnya, mata Luan menunjukkan sedikit kekecewaan. Dia bahkan sedikit menggelengkan kepalanya. Dengan keras, Yan Ding Jiang menusuk aliran energi abadi lainnya dengan tombaknya. Dia berseru dengan semangat tinggi, Nak, jika hanya itu yang kamu punya, jangan salahkan aku karena menindas generasi muda. Sebelum dia selesai berbicara, dua aliran energi abadi datang ke arahnya, satu dari kiri dan satu lagi dari kanan. Dia pertama kali mengayunkan tombaknya untuk menghancurkan energi abadi di sebelah kiri. Kemudian, dengan bantuan reaksi ledakan, dia menusukan tombaknya ke arah energi abadi di sebelah kanan dengan sekuat tenaga. Tepat pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Tombak panjang, yang dipenuhi kekuatan guntur dan kilat, secara akurat menembus energi abadi. Namun, rasanya tidak seperti menembus energi abadi. Dalam sekejap, seluruh tubuh Yan Ding Jiang terasa pengap karena kekuatan yang salah dan kelembaman yang sangat besar. Lebih penting lagi, dia tertegun sejenak. Kemudian, dua aliran energi abadi datang padanya, satu dari atas dan satu lagi dari bawah. Dia awalnya ingin menggunakan kekuatan energi abadi untuk berputar dan mematakannya dengan tombak panjangnya setelah menembus energi abadi. Namun, hal itu sepenuhnya mustahil sekarang. Bukan hanya tidak mungkin untuk berbalik, kekuatan yang sepenuhnya salah membuatnya tidak mungkin untuk memobilisasi kekuatan asal ilahi di dalam tubuhnya. Selain itu, dia tertegun sejenak dan bahkan tidak bisa menggunakan seni surgawi apapun. Gemuruh. Dua aliran energi abadi menyerang dari atas dan bawah, langsung menelan sosok Yan Ding Jiang. 870. Gemuruh. Sebuah ledakan besar terdengar. Kedua ki abadi ini dua kali lebih kuat dari ki abadi sebelumnya, tekanan yang dihasilkan langsung melanda Yan Ding Jiang. Aliran udara yang mengerikan menyebar, orang-orang di sekitarnya sekali lagi terlempar. Luan berdiri di posisi semula tanpa bergerak sedikitpun, semua aliran udara yang datang di depannya akan dialihkan ke arah lain. Sebagian besar master surgawi tipe penyerang memiliki kelemahan besar, yaitu mereka suka mengamati pergerakan dan kebiasaan musuh. Mungkin yang disebut metode memahami pergerakan musuh saat bertarung ini sangat kuat dan jarang dilakukan oleh guru surgawi lainnya, tetapi di mata Luan, itu adalah kelemahan terbesar. Alasannya sederhana, musuh bisa saja dengan sengaja menggunakan cara palsu untuk menipu Anda, agar Anda lengah. Misalnya, Yan Ding Jiang hanya mengamati kecepatan dan kekuatan ki abadi, tetapi melupakan hal terpenting, yaitu yang asli dan yang palsu. Di permukaan, tidak ada perbedaan antara tipuan imortal ki dan gerakan sebenarnya. Justru karena inilah selama Yan Ding Jiang berpikir bahwa dia telah memahami kebiasaannya, dia akan menjadi semakin percaya diri. Pada akhirnya, dia akan menyerang tanpa ragu-ragu. Ini adalah cara terbaik untuk menang. Ini juga alasan mengapa Luan jarang berusaha sekuat tenaga. Setiap kali dia menyerang, dia akan memberikan waktu luang untuk dirinya sendiri, untuk menghadapi segala macam situasi yang tiba-tiba. Luka Yan Ding Jiang setelah terkena dua ki abadi tidaklah ringan. Dalam sekejap, dua ki abadi menyebarkan petir di sekelilingnya, dan kemudian dengan kejam menghantam tubuhnya. Yan Ding Jiang segera mengeluarkan setegup darah, jatuh langsung ke tanah dari langit. Bang! Yan Ding Jiang tidak pingsan, dia dengan paksa berbalik untuk mencegah dirinya jatuh, dan berlutut dengan satu kaki. Dengan kedua tangan menopang dirinya di tanah, dia terus-menerus batuk darah. Dibandingkan dengan rasa sakit di tubuhnya, hatinya terasa lebih buruk. Pak! Serangkaian langkah kaki ringan terdengar di depannya. Yan Ding Jiang mengangkat kepalanya dan melihat Luan berdiri sekitar sepuluh kaki jauhnya. Kamu kalah! Luan menatap Yan Ding Jiang, dengan tenang berkata, aku bisa membunuhmu, tapi aku juga bisa mengampuni nyawamu, dengan syarat kamu berjanji setia pada Istana Kaca. Hati Yan Ding Jiang menegang, tatapannya tertuju pada Luan. Bagaimana dia bisa merasa baik setelah dikalahkan oleh seorang pemuda di depan banyak orang. Namun, melihat sikap tenang pemuda itu, terlihat jelas bahwa dia masih memiliki banyak kekuatan yang belum dia gunakan. Mungkinkah saat ini dia masih menjadi musuh? Sambil mengertakkan giginya, Yan Ding Jiang tiba-tiba berdiri, memegangi dadanya saat dia melihat ke arah Luan. Setelah berjuang lama, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lantang, saya mengaku kalah. Mulai sekarang, saya anggota Istana Ubin mengkilap. Suara ini sangat keras dan menyebar jauh dan luas. Segera, semua penonton menghirup udara dingin dan saling memandang dengan kaget. Kekuatan terbesar di Grand Desolation City ingin bergabung dengan Glass Palace. Dapat dikatakan bahwa Istana Kaca akan berdiri di puncak kota Grand Desolation. Segera, keributan besar terjadi di luar reruntuhan. Semua orang berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Namun, orang-orang dari Glass Tile Palace bahkan lebih terkejut lagi. Ketika mereka mendengar bahwa Yan Ding Jiang telah bergabung, mereka semua bersorak. Luan tidak terlalu terkejut mendengarnya. Dia berjalan melewati Yan Ding Jiang dan menuju ke platform tinggi. Di tengah perjalanan, dia kebetulan menemukan tombak yang telah dikirim terbang. Dengan lambayan tangannya, Luan segera mencabut tombak dari tanah dan melemparkannya ke arah Yan Ding Jiang. Bang! Yan Ding Jiang menangkapnya. Namun, di bawah bayangan tombak, ada titik hitam kecil terbang menuju dadanya. Titik hitam ini sangat sulit untuk diperhatikan. Jika bukan karena kecepatannya yang lambat, Yan Ding Jiang tidak akan bisa menangkapnya. Pa! Yan Ding Jiang buru-buru meraih dan menangkapnya. Ketika dia membuka telapak tangannya, dia menyadari bahwa itu adalah pil matahari musim semi. Yan Ding Jiang menarik napas dalam-dalam lagi. Dia tahu bahwa dia pasti tidak bisa melakukan hal seperti itu. Terlebih lagi, pemuda ini benar-benar mengeluarkan pil tingkat lima yang begitu mahal dengan begitu saja. Ini membuatnya berpikir lebih tinggi tentang dirinya. Setelah meminum pil matahari musim semi, Yan Ding Jiang tidak lagi ragu-ragu dan berlari menuju istana kaca. Luan melompat ke platform yang tinggi. Pada saat ini, Gao Hua dan orang lain di sekitarnya buru-buru membungkuk dan berkata dengan ketakutan, kami tidak tahu bahwa pahlawan muda Lu adalah guru surgawi tingkat lima. Tolong hukum kami. Mendengar ini, Luan memandang Gao Hua dan berkata sambil tersenyum, Saudara Gao, jangan katakan itu. Di masa depan, jadilah seperti sebelumnya. Kemudian, Luan memandang Liu Li dan berkata, berikan aku buku itu. Melihat ekspresi Luan, wajah Liu Li tampak berkonflik. Di masa lalu, dia hanya tahu bahwa Luan sangat kuat dan dia adalah guru surgawi tingkat lima. Namun, saat dia berteriak agar Luan datang, dia benar-benar kehilangan akal sejenak. Dia tidak menyangka Luan benar-benar akan datang, apalagi dia benar-benar menang. Sepertinya dia benar-benar tidak tahu apapun tentangnya. Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu begitu kuat? Liu Li menggigit bibirnya dan berkata dengan marah. Luan menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata, tidak perlu memberitahu semua orang. Lebih baik berhati-hati. Saat dia mengatakan itu, Luan mengulurkan tangan lagi dan berkata, berikan aku bukunya. Tidak. Ketika Liu Li mendengar bahwa Luan hanya tertarik pada buku, dia menjadi semakin marah dan berkata dengan keras, anggap saja ini pelajaran untukmu. Mendengar ini, Luan segera mengerutkan kening dan menatap Liu Li. Senyuman di wajahnya telah hilang sama sekali. Apakah kamu yakin tidak mau memberikannya kepadaku? Luan menarik tangannya dan bertanya dengan tenang. Namun, ketenangan di matanya membuat orang semakin merasa tertekan. Hati orang-orang di sekitarnya tenggelam. Mereka tidak berani bertarung dengan guru surgawi tingkat lima. Ketika Liu Li melihat perubahan mendadak pada sikap Luan, dia terkejut dan bahkan mundur selangkah. Jadi bagaimana jika aku tidak memberikannya padamu? Liu Li, yang dulunya seorang putri, memiliki temperamen buruk. Dia masih mengertakan gigi dan berusaha berkata, apakah kamu akan memukulku? Luan tentu saja tidak akan memukul Liu Li. Dia hanya memandang Liu Li dan berkata, seseorang tidak bisa hidup tanpa kepercayaan. Tampaknya Nonaliu dan saya bukanlah orang yang sama. Baru saja, saya akan menggunakan teknik naga api sebagai hadiah. Sedangkan untuk perlindungan tiga bulan, silakan cari orang lain. Setelah mengatakan itu, Luan berbalik dan hendak pergi. Dia sangat ingin pergi dan tidak punya niat bercanda. Meskipun teknik surgawi tingkat tujuh penting baginya, jika dia bekerja dengan orang yang tidak dapat dipercaya dan bahkan membantunya mencapai hal-hal besar, Luan akan merasakan tekanan untuk membantu pelaku kejahatan. Begitu suara Luan turun, dia bahkan tidak memberi Liu Li waktu untuk bereaksi sebelum dia menghilang dari platform tinggi. Orang-orang di platform tinggi tercengang. Liu Li bahkan lebih terkejut lagi. Dia segera mengambil beberapa langkah ke depan dan melihat ke langit yang kosong. Dia pergi. Dia benar-benar pergi. Hati Liu Li tenggelam. Dia tidak berpikir bahwa kesengajaannya akan menyebabkan Luan pergi. Bukankah seharusnya Luan yang memohon padanya dan bahkan berjanji padanya bahwa dia tidak akan menyimpan rahasia darinya di masa depan? Bukankah seharusnya dia membujuknya? Pada saat ini, Yan Ding Jiang, yang baru saja tiba di platform tinggi, juga tercengang. Dia segera menoleh dan melihat ke belakang. Setelah menarik nafas, Liu Li bereaksi. Yan Ding Jiang seharusnya bisa melihat Luan. Dia segera bertanya, di mana dia? Dia pergi. Yan Ding Jiang melihat kekejauhan dan sedikit bingung. Dia berkata, mengapa dia pergi? Hati Liu Li menegang saat mendengar ini. Dia menjadi sangat bingung. Luan lah yang membawanya keluar dari Gujuanguo. Luan lah yang membawanya melintasi gurun menuju kota Grenbaren. Meskipun dia sekarang bertanggung jawab atas istana Ubin mengkilap, jika Luan tidak berada di sisinya, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk melakukan apapun. Luan, kembalilah. Liu Li tiba-tiba berteriak dari kejauhan. Namun, meski suaranya terdengar jauh, tidak ada jawaban. Tidak ada suara dan sosok Luan tidak terlihat. Pada saat ini, Gao Hua, yang telah mengawasi semuanya dari samping, datang ke sisi Liu Li dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Istana, maafkan saya karena berterus terang. Jika Anda benar-benar ingin pahlawan muda Lu kembali, Anda harus mengeluarkan buku itu dan memberikannya kepadanya. Anda bahkan harus memberikan kompensasi kepadanya. Liu Li tercengang saat mendengar ini. Dia segera mengeluarkan buku itu dari cincinnya dan bahkan mengeluarkan buku lain. Namun, dia berkata dengan cemas, tetapi bagaimana saya bisa memberikannya kepadanya? Aku akan pergi. Yan Dingjiang tiba-tiba berkata, dia tidak pergi begitu cepat. Saya bisa menyusulnya. Liu Li tercengang saat mendengar ini. Meskipun Yan Dingjiang telah mengumumkan di depan semua orang bahwa dia telah bergabung dengan Istana Ubin Mengkilap, dia masih khawatir untuk memberikan dua buku ini kepadanya. Namun, jika Luan pergi, dia akan menjadi lebih khawatir. Dia mengertakkan gigi dan langsung memasukkan kedua buku itu ke tangan Yan Dingjiang. Dia berkata, kamu harus membawa Luan kembali. Iya, Yan Dingjiang mengambil buku itu dan segera menjawab.